Heavenly Star River, Markas Garis Depan Fu Klan Luan memberitahu Fuyu semua yang telah terjadi, termasuk cara dia menanganinya. Ketika Fuyu mendengar semuanya, dia memberikan senyuman pada Luan yang lebih indah dari apapun. Suamiku, kamu melakukan hal yang benar, kata Fuyu lembut. Tapi apakah Jiang Xiao menyebutkan nama keluarga dari klan teratas? Tidak. Luan menarik nafas dalam-dalam, menggelengkan kepalanya, dan berkata, Aku ingin bertanya, tapi menurutku itu terlalu terburu-buru. Mengapa kita tidak menunggu sampai kita pergi lagi nanti? Jika suami benar-benar bisa mendekati klan teratas bersama Jiang Xiao, bahayanya akan meningkat pesat. Fuyu berkata, meskipun klan Hachiko belum memiliki kontak langsung dengan klan teratas, karena itulah klan teratas ini sangat tertutup. Mampu menyembunyikan diri dengan baik juga merupakan kemampuan yang sangat ampuh. Jika mereka bisa melakukan ini, berarti mereka bisa menemukan dan membunuh semua orang yang tidak boleh mengetahuinya. Ini seperti tidak ada seorang pun di planet abadi yang mengetahui tentang klan Hachiko kecuali Master Sekte dan Master Sekte. Ini membutuhkan jaringan intelijen yang sangat kuat. Klan teratas pasti tidak sesantai klan biasa. Mereka mempunyai banyak aturan dan juga sangat ketat. Fuyu memandang Luan dan berkata dengan lembut, Saya menyarankan agar suami menahan sifat jahatmu setelah memasuki klan teratas karena klan teratas tidak akan tertipu. Luan tercengang saat mendengar ini, tapi dia tentu saja mempercayai penilaian istrinya. Dia menganggup dan berkata, oke. Fuyu sangat sibuk. Dia hendak meninggalkan ruangan untuk melanjutkan menangani masalah, tapi dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menghentikannya. Setelah berpikir sejenak, Fuyu memandang Luan. Pertempuran ketiga kemungkinan besar akan segera terjadi, kata Fuyu lembut. Apa? Luan kaget saat mendengar ini. Dia langsung bertanya, kapan? Saya belum tahu secara spesifik, tapi informasi yang diterima klan Hachiko dari Spirit Race membenarkan kesimpulan ini, kata Fuyu. Suamiku, kamu tidak perlu ikut serta dalam pertempuran ini. Fokus saja pada misimu sendiri. Saya menduga pertempuran ini tidak akan berakhir hanya dalam dua jam seperti dua jam sebelumnya. Sebaliknya, hal ini kemungkinan akan berlangsung selama beberapa hari atau bahkan lebih lama. Luan kaget saat mendengar itu. Dia bahkan tersentak. Untuk beberapa hari. Jika demikian, berapa banyak orang yang akan meninggal. Bahkan dalam waktu singkat sebelumnya, para pembudidaya tingkat surga telah menderita banyak korban. Jika ini terus berlanjut selama beberapa hari, jumlah korban pasti akan menyebabkan kerusakan parah pada sungai bintang surgawi. Fuyu secara alami melihat kepanikan di mata Luan dan tahu apa yang dikhawatirkan Luan. Dia berkata, dalam pertempuran pertama, kedua belah pihak mengerahkan banyak kekuatan, tetapi waktu yang dihabiskan untuk bertarung sangat singkat. Itu untuk menguji kekuatan masing-masing secara keseluruhan. Pertarungan kedua adalah demi suaminya. Ketika suaminya meninggalkan medan perang, pertempuran berakhir dengan sendirinya. Pertempuran ketiga yang akan datang kemungkinan besar akan menjadi perang skala penuh pertama dalam arti sebenarnya. Ruang lingkup pertempuran tidak akan terbatas hanya pada satu atau dua aliran bintang. Kali ini, spirit raceh kemungkinan besar akan memusnahkan banyak aliran bintang pada saat yang bersamaan. Hati Luan menjadi semakin dingin saat mendengar ini. Setelah memasuki perlombaan roh untuk menyelidiki, Luan bahkan lebih menyadari betapa kuatnya perlombaan roh. Semua kultifator tingkat surga di sungai bintang surgawi telah bergabung dengan aliansi ini, namun masih banyak kultifator tingkat surga di ras roh yang tidak berpartisipasi. Inilah perbedaan di antara mereka. Dan kali ini, para penggarap alam raja surgawi dari kedua sisi akan mengambil tindakan dan memulai pertempuran sesungguhnya. Fuyu melanjutkan, niat bertarung ras roh lebih kuat dari yang kita bayangkan. Seolah-olah mereka ingin menghancurkan kita dengan cepat. Luan kaget saat mendengar ini. Pertempuran ketiga sudah pada tahap pertarungan para penggarap alam raja surgawi. Kembalilah dan beritahu ketujuh putri itu untuk lebih berhati-hati dalam pertempuran ini, kata Fuyu. Empat orang yang berpartisipasi dalam pertempuran harus lebih berhati-hati. Mereka yang tidak berpartisipasi harus bersembunyi. Saya khawatir setelah tiga penggarap alam raja surgawi meninggalkan aliansi tripartit, markas besar mungkin diserang. Hati Luan terasa berat saat dia menganggup dan berkata, oke. Fuyu tidak mengatakan apapun lagi dan meninggalkan ruangan untuk mengurus beberapa masalah. Luan tahu bahwa dia tidak boleh mengganggu istrinya, jadi dia segera menggunakan teleportasi luar angkasa dan meninggalkan ruangan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Planet abadi, markas besar aliansi tripartit. Luan muncul begitu saja di kantor. Melihat suaminya kembali, Liu Yi yang sedang membaca akhirnya menghela nafas lega. Tidak peduli berapa kali suaminya pergi ke Spirit Rache, dia tetap khawatir. Tidak peduli berapa kali dia berhasil, itu tidak ada artinya. Selama dia gagal sekali, kemungkinan besar dia tidak akan pernah bisa kembali. Luan juga memberitahu Liu Yi apa yang terjadi. Liu Yi sedikit terkejut setelah mendengar ini. Dia memandang Luan dan berkata sambil tersenyum, saya tidak menyangka suami saya begitu pintar. Apakah Anda belajar dari saya? Luan tersenyum dan berkata, benar. Kata-kata Liu Yi tentu saja hanya lelucon, tetapi pujian itu nyata. Luan telah menanganinya dengan sangat baik, termasuk tujuan menemukan orang yang telah menyakitinya. Dia telah memberi mereka motif yang sangat masuk akal. Dengan motif yang cukup, semuanya logis. Kemudian, Luan memberitahu mereka tentang spekulasi Fuyu tentang pertempuran ketiga, termasuk soal memberitahu ketujuh wanita itu untuk berhati-hati. Setelah mendengar kata-kata nyonya, suasana hati Liu Yi menjadi sangat serius. Bahkan Liu Yi mengagumi kebijaksanaan nyonya. Kecerdasan klan Hachiko jauh di luar jangkauan aliansi tripartit. Dia secara alami percaya sepenuhnya pada penilaian nyonya. Namun, klan Hachiko tidak mengumumkan masalah ini kepada publik, yang berarti Liu Yi juga tidak bisa memberitahu publik. Dia hanya bisa membuat pengaturannya sendiri dan memperingatkan ke enam wanita itu untuk tidak memberitahukan alasannya. Setelah memperhatikan kata-kata nyonya, Liu Yi tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, suamiku, diam-diam saya telah melepaskan Yunbing. Hah, setelah mendengar istrinya tiba-tiba menyebutkan masalah ini, Lu An terkejut. Lalu, dia menganggup dan berkata, oke. Lu An tidak peduli dengan masalah ini, dia juga tidak peduli dengan Yunbing. Oleh karena itu, masalah ini tidak pernah menjadi pertimbangannya. Liu Yi melihat sikap suaminya dan merasa sedikit senang. Bahkan wanita secantik dan artistik seperti Yunbing pun tidak diapresiasi oleh suaminya, yang cukup menunjukkan bahwa suaminya tidak akan tertarik pada wanita lain. Dia awalnya ingin Yunbing datang dan membiarkan Yunbing mengaku secara langsung kepada Lu An untuk memperkuat kesetiaan Yunbing. Namun, sepertinya suaminya tidak rela melakukan hal seperti itu, sehingga dia hanya bisa melakukannya sendiri. Lu An tidak tinggal lama. Dia masih memiliki kultivasi yang harus diselesaikan. Dia hanya memikirkan daya tarik pertarungan dengan klan Gao. Menurutnya, dia belum mengambil langkah besar. Meskipun dia telah mencapai hubungan kerjasama dengan Jiang Xiao dan tidak bisa lagi pergi setiap lima hari seperti sebelumnya, klan teratas akan melamar klan Jiang dalam sembilan hari. Orang-orang dari klan teratas pasti akan datang ke klan Jiang secara langsung. Pada saat itu, ketika dia mengikuti Jiang Xiao, dia akan dapat melihat orang-orang dari klan teratas. Dengan kata lain, dia hanya bisa berkultivasi paling lama sembilan hari. Setelah sembilan hari, tidak peduli apa hasilnya, dia harus berhenti berkultivasi dan pergi ke klan Jiang. Waktu sangat mendesak. Lu An tidak ingin membuang waktu. Setelah selesai berbicara dengan Liu Yi, dia segera menghilang dari markas besar aliansi tripartit. Dia pergi ke ruang bawah tanah di delapan benua kuno untuk bercocok tanam. Hanya Liu Yi yang tersisa di kantor yang luas. Sudah hampir dua jam sejak suaminya pergi. Dengan kata lain, sudah hampir dua jam sejak Yun Bing dibebaskan. Setelah dirawat oleh orang lain, nyawa Yun Bing bisa terselamatkan dalam dua jam. Tubuhnya telah membaik secara signifikan. Tidak peduli apapun yang terjadi, luka di tubuhnya telah dikendalikan oleh formasi. Rasa sakitnya semakin parah dan berakibat fatal. Jadi, wajar jika luka Yun Bing telah sembuh total. Sebagai perbandingan, luka di lautan kesadaran dan kesadaran jiwanya lebih serius. Setelah delapan hari penyiksaan terus-menerus, lautan kesadaran Yun Bing, lautan asal kesadaran, dan bahkan asal kesadaran jiwa semuanya rusak. Tidak banyak orang yang bisa menyembuhkan lautan kesadaran. Kecuali Semoku atau Klan Bintang menyebar bersedia membantu, alangkah baiknya jika lautan kesadaran Yun Bing dapat pulih sepenuhnya dalam waktu satu bulan. Liu Yi merenung sejenak dan kemudian melepaskan aliran kesadaran jiwa. Dia mengikuti Su Yunyan ke kantor. Dia menyapanya dengan hormat, hegemon. Minta Yun Bing datang ke sini, kata Liu Yi. Bahkan jika dia tertidur, bangunkan dia. Iya, Su Yunyan menerima perintah itu dan segera pergi. Tidak lama setelah Su Yunyan pergi, dia tidak membiarkan Liu Yi menunggu lama. Segera, formasi teleportasi diaktifkan di dalam gedung. Kantor Liu Yi muncul di lantai bawah. Bahkan Su Yunyan tidak memenuhi syarat untuk membentuk formasi teleportasi di kantornya. Jadi, Su Yunyan menaiki tangga dan datang ke kantornya. Su Yunyan membawa seseorang bersamanya. Tentu saja, itu adalah Yun Bing. 3972 Yun Bing mengenakan jubah panjang. Jelas sekali dia baru saja bangun dari tempat tidur. Dia bahkan tidak mengenakan mantel. Tangan rampingnya terlihat. Awalnya, itu adalah kekacauan berdarah dengan tulang putih terlihat. Sekarang, sudah pulih ke keadaan semula. Kulitnya halus dan ramping. Dari sini, dapat diketahui bahwa luka Yun Bing telah sembuh total. Napasnya stabil, dan organ dalamnya baik-baik saja. Namun, wajah Yun Bing sepucat kertas. Dia hampir tidak bisa membuka matanya dan berjalan dengan gemetar. Jelas sekali bahwa laut spiritualnya terlalu lemah. Dia bahkan tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Su Yunyan membawa Yun Bing ke Liu Yi. Liu Yi membiarkan Su Yunyan pergi. Hanya Liu Yi dan Yun Bing yang tersisa di kantor. Dindingnya tidak transparan, sehingga dunia luar tidak bisa melihat ke dalam. Saat hanya mereka berdua yang tersisa, Yun Bing tiba-tiba berlutut di depan Liu Yi. Bang! Lututnya mengeluarkan suara tumpul saat dia berlutut di tanah. Bukan karena Yun Bing tidak tahan, tapi dia memilih untuk berlutut dan bersujud di depan Liu Yi. Terima kasih, ketua aliansi, karena tidak membunuhku, kata Yun Bing dengan suara lemah, dahinya menempel ke tanah. Dia sangat berterima kasih dari lubuk hatinya. Dua jam yang lalu, sebagai seorang kultifator alam surgawi, dia tahu dia akan mati. Jika Liu Yi tidak mengeluarkannya terlebih dahulu, dia pasti sudah menjadi mayat sekarang. Tidak masalah jika dia meninggal, tapi kedua anaknya akan menjadi yatim piatu. Dia akan mati dengan rasa sakit yang tak ada habisnya. Liu Yi tidak hanya menyelamatkannya, tetapi juga kedua anaknya. Untuk ini, dia berterima kasih kepada Liu Yi dari lubuk hatinya. Liu Yi memandang Yun Bing yang sedang berlutut di depan meja. Dia tidak menghentikan Yun Bing untuk berlutut. Jika itu suaminya, dia pasti akan melakukan itu, tapi dia pasti tidak akan melakukannya. Setelah lima napas penuh, Liu Yi berkata, mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan bergabung dengan aliansi alam surgawi dan dimanfaatkan oleh saya. Iya, Yun Bing segera menerima pesanan tersebut. Bangun, kata Liu Yi. Setelah mendengar perkataan Liu Yi, Yun Bing berani berdiri dari tanah. Ketika dia bangun, tubuhnya bergoyang dan dia hampir terjatuh. Saya tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh, kata Liu Yi sambil menatap Yun Bing. Namun, aku ingin tahu semua yang terjadi saat kamu dipenjara oleh spirit raceh. Yun Bing tercengang saat mendengar ini. Lautan pengetahuannya rusak parah, jadi dia tidak mengerti apa yang dimaksud oleh ketua aliansi. Liu Yi secara alami mengetahui dan melanjutkan, klan Lu adalah orang yang memenjarakanmu. Klan Lu adalah klan tingkat atas. Saya ingin tahu segalanya tentang mereka. Selama itu melibatkan mereka, jangan mengabaikan detail apapun. Tentu saja, kamu tidak perlu memberitahuku sekarang. Liu Yi berkata, kembalilah dan pikirkanlah. Ingat perlahan dan tulis semuanya. Jika Anda merasa tidak melewatkan apapun, laporkan langsung kepada saya. Iya, ketua aliansi, Yun Bing sepenuhnya memahami dan menerima perintah tersebut. Ayo pergi, kata Liu Yi. Su Yunyan sekali lagi mengirim Su Yunyan kembali ke apartemennya. Setelah Su Yunyan pergi, hanya ada tiga orang yang tersisa di loteng. Selain Su Yunyan, ada dua anaknya. Dia terlalu lemah sekarang dan tidak ingin anak-anaknya melihatnya terluka. Namun, dia tidak bisa menahannya. Dia terlalu ingin melihat kedua anaknya. Ini adalah satu-satunya pemikiran yang membuatnya bertahan selama delapan hari terakhir. Oleh karena itu, ketika dia dipanggil pergi oleh Liu Yi, dia tidak kembali ke kamarnya untuk memulihkan diri. Ia malah memaksakan diri untuk berjalan menuju kamar tempat kedua anaknya berada. Kedua anak itu telah dipenjara di sini selama delapan hari. Meski ruangannya sangat besar, namun tetap saja sangat menyulitkan kedua anak tersebut. Berdiri di depan pintu, Yun Bing sudah bisa mendengar suara dari dalam. Ada anak-anak menangis. Mendengar tangisan itu, hati Yun Bing langsung sakit. Dia tidak sabar untuk membuka kunci pintu dan mendorongnya hingga terbuka. Kamu menangis. Meskipun Yer sedih, dia tetap menahan air matanya dan menghibur adik perempuannya. Ketika kedua anak itu mendengar pintu tiba-tiba terbuka, mereka langsung menoleh untuk melihat. Ketika kedua anak itu melihat bahwa itu adalah ibu mereka, Yer menangis semakin keras. Yer juga tidak bisa menahan air matanya. Kedua anak itu berlari menuju Yun Bing bersama-sama. Ibu. Ibu. Melihat anak-anak itu terlindas, Yun Bing berjongkok dan memeluk kedua anak itu dalam pelukannya. Bersikaplah baik. Yer, kamu, jangan menangis. Ibu sudah kembali. Hati Yun Bing sakit. Dia tidak bisa menahan tangisnya. Melihat kedua anak itu lagi setelah delapan hari adalah hal yang sangat membahagiakan bagi Yun Bing. Hal ini memungkinkan dia untuk memastikan bahwa racun di tubuh kedua anak tersebut telah dihilangkan. Dia merasa sangat lega. Saat Yun Bing muncul, kedua anak yang beberapa hari bersedih itu dibujuk untuk tidur. Yun Bing tidak meninggalkan kamar kedua anak itu, tapi dia juga tidak tidur dengan mereka. Sebaliknya, dia mengeluarkan kuas dan tinta dan dengan serius mengingat hari-hari ketika dia di penjara. Meskipun hari-hari di penjara sangat menyakitkan dan tak tertahankan, dia tahu bahwa pengalaman ini sangat penting bagi klan Lu. Itu juga merupakan bukti kesetiaannya kepada klan Lu setelah dia menyerah. Sekarang dia benar-benar bebas dari kendali klan Ling, Yun Bing tidak memiliki beban apapun di hatinya. Dia menulis semua yang dia tahu, termasuk ukuran dan tata letak penjara, serta beberapa kata favorit dari orang-orang yang memenjarakannya. Tentu saja, ada juga bagian terpenting dari kontennya. Yun Bing menulis coretan demi coretan. Namun, Liu Yi berkata bahwa dia akan melaporkan jika dia tidak melewatkan apapun. Oleh karena itu, dia tidak langsung mengirimkan konten yang ditulisnya. Sebaliknya, dia terus berpikir. Saat dia menulis, kesadaran Yun Bing tidak dapat mendukungnya lagi. Dia berbaring di atas meja dan tertidur. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Spirit Galaxy, sebuah planet yang dikendalikan oleh klan Lu. Ada sebuah kota di planet ini. Di pavilion kota, Lu Ding sedang duduk bersila di sebuah istana besar dan kosong. Tidak ada orang lain di istana. Namun, pintu istana tidak tertutup. Segera, sesosok tubuh masuk melalui pintu dan berhenti sekitar 10 kaki di belakang Lu Ding. Saudara Ding, sepertinya suasana hatimu sedang tidak bagus. Pria yang masuk berbicara. Lu Ding, yang sedang duduk bersila, membuka matanya dan bangkit dari tanah. Dia berbalik dan menghadap orang yang masuk. Lu Ding memang sedang dalam mood yang buruk. Karena dia tidak bisa membunuh Luan 8 hari yang lalu, itu berarti misinya gagal. Dialah yang memberitahu para petinggi bahwa dia memiliki peluang 40% untuk membunuh Luan. Meski 40%-nya kurang dari setengah, dia harus bertanggung jawab penuh atas kegagalan misinya. Lu Ding tidak mengabaikan tanggung jawabnya untuk ini. Namun, klan Lu tidak terlalu menyalahkannya. Sebaliknya, dia menyalahkan dirinya sendiri dan merasa bersalah. Setelah gagal dalam misi membunuh Luan, klan Lu menyuruhnya untuk tidak mengambil alih misi tersebut dan menyerahkannya kepada orang lain. Ini adalah operasi yang sangat normal dari klan Lu. Kebanyakan dari mereka seperti ini. Begitu seseorang gagal dalam misinya, mereka akan menyerahkannya kepada orang lain. Sebab, jika seseorang berulang kali menjalankan misi yang sama, kemungkinan besar ia akan menemui jalan buntu atau terjerumus ke dalam emosi yang seharusnya tidak ada. Misalnya sekarang, Lu Ding tentu saja tahu mengapa dia menyerahkannya kepada orang lain. Dia berpikir bahwa dia sangat tenang dan tidak kehilangan akal sehatnya. Namun, dia benar-benar tidak mau menyerah. Sejak dia memasuki alam surgawi, dia tidak pernah gagal dalam misi apapun yang dipimpinnya. Ini adalah pertama kalinya, klan Lu memintanya untuk bersiap menghadapi pertempuran ketiga, tapi dia tidak mau menyerah untuk membunuh Luan. Apa yang salah? Orang itu berbicara lagi. Apakah karena misi membunuh Luan gagal? Saya sudah mendengar tentang ini. Sembilan Raja Surgawi dari klan Lu telah bergerak. Berita ini tentu saja membuat khawatir klan roh dan menyebar dengan cepat. Orang ini juga berasal dari klan teratas. Ditambah dengan kekuatannya yang kuat, dia secara alami menerima berita itu dengan sangat cepat. Aku telah mempermalukan diriku sendiri di hadapanmu, Saudara Mang, kata Lu Ding. Saya mengundang Saudara Mang ke sini karena ini. Kamu ingin aku membantumu membunuh Luan? Orang itu tersenyum dan berkata sambil mengangkat bahu, bukannya saya tidak mau. Mungkin Saudara Ding menganggap saya terlalu tinggi. Seberapa besar kemungkinan saya menyelesaikan misi yang bahkan Saudara Ding tidak dapat selesaikan. Luan adalah target nomor satu dari seluruh klan roh. Membunuhnya akan memberi kita sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Siapa yang tidak ingin membunuhnya untuk mendapatkan sumber daya, apalagi orang biasa? Jika kami bisa membunuhnya, kami pasti sudah melakukannya sejak lama. Mengapa kita harus menunggu sampai sekarang? Lagipula, sejauh yang aku tahu, Luan telah tinggal di planet abadi sejak pertempuran terakhir. Selain berdebat dengan klan Hachiko, dia belum meninggalkan planet abadi sama sekali, lanjut orang itu. Saya tidak berani pergi ke planet abadi untuk membunuhnya. Saudara Mang, Kamu tidak perlu memberitahuku hal ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan pihak lain, Lu Ding tidak peduli sama sekali. Dia berkata, Aku tahu betul betapa sulitnya membunuh Luan, tapi bukan berarti itu tidak mungkin. Sekarang klan Lu tidak ingin aku ikut campur, aku tidak bisa melanggar perintah. Kakak Mang, bukankah kamu selalu tertarik dengan sepupuku? Selama kakak Mang membantuku membunuh Luan atau menangkap salah satu dari tujuh wanita klan Lu, selama mereka masih hidup, aku akan segera memperkenalkan mereka pada kakak Mang. Ketika orang tersebut mendengar ini, matanya berbinar dan dia tersenyum. Saya sudah menunggu Saudara Ding mengatakan itu. Orang itu tidak peduli dengan hadiahnya, tapi dia peduli dengan wanita ini. Dia berkata sambil tersenyum, Baiklah, serahkan masalah ini padaku. 3.973 Sungai Bintang Surgawi, Planet Abadi, di bawah tanah delapan benua kuno. Luan duduk bersilah di ruang bawah tanah. Ruang itu sepenuhnya ditelan oleh energi gelap. Ada empat atribut ekstrim dalam energi gelap, yaitu api suci, es misterius, ki abadi, dan kekuatan spiritual. Sebelum meninggalkan planet abadi menuju galaksi roh, kultifasi Luan seperti ini, dan masih seperti ini sampai sekarang. Alasan mengapa dia melakukan ini adalah karena Luan menemukan bahwa ketika dia mensimulasikan perasaan ditekan oleh gravitasi bumi penciptaan, empat atribut ekstrim memiliki reaksi tertentu. Setelah dipastikan, reaksi keempat atribut ekstrim tersebut bukan berasal dari gaya gravitasi, melainkan dari seluruh energi gelap. Aturan energi gelap menstimulasi empat atribut ekstrim untuk menghasilkan reaksi atau semacam perubahan. Entah itu reaksinya atau perubahannya, itu adalah sesuatu yang harus dipahami Luan sekarang. Namun, ketika dia menggunakan energi gelap untuk terus-menerus menstimulasi empat atribut ekstrim, dia menemukan bahwa empat atribut ekstrim itu acuh tak acuh. Mau bagaimana lagi? Empat atribut ekstrim awalnya dimiliki oleh Luan, dan mereka hidup berdampingan dengan energi gelap di tubuhnya. Jika mereka bereaksi begitu mudah, tubuh Luan pasti sudah bereaksi keras sejak lama, dan Luan akan sangat kesakitan hingga dia tidak bisa menahannya. Apapun yang terjadi, dia harus menemukan cara untuk mengetahui hubungannya. Luan menarik nafas dalam-dalam dan mengambil keputusan. Dia mengangkat tangannya, dan seketika, sebuah celah muncul di ujung jarinya. Darah segera muncrat. Enam tetes darah muncul, Luan mengendalikan mereka dan membawa mereka ke depan. Darah adalah pembawa kekuasaan. Kekuatan dalam darah bisa berubah menjadi berbagai bentuk. Tidak hanya empat atribut ekstrim dan energi gelap saja, bisa juga berubah menjadi atribut dasar lainnya, namun tidak bisa mencapai level atribut ekstrim. Namun, karena darah dapat berubah menjadi empat atribut ekstrim dan energi gelap, darah selalu dalam satu bentuk. Mungkin dia bisa menemukan jawabannya. Namun, ini bukan pertama kalinya Luan mendapat ide ini. Jauh sebelum memasuki alam surgawi, Luan, yang selama ini mencari, Roh, telah mencoba mengorek darahnya berkali-kali untuk menemukan beberapa petunjuk atau jalan, namun berakhir dengan kegagalan. Setelah memasuki alam surgawi, dia juga mencoba, tetapi dia tetap tidak mendapatkan apa-apa. Melihat enam tetes darah di depannya, karena itu adalah darahnya, Luan dapat mengerahkan kekuatan bahkan di luar tubuhnya. Namun, dia tidak bisa memobilisasinya di dalam tubuhnya. Tetesan darah pertama di sisi paling kiri berubah menjadi api suci. Tetesan darah kedua berubah menjadi es. Tetesan darah ketiga menjadi immortal ki. Tetesan darah keempat berubah menjadi kekuatan spiritual. Adapun tetes darah kelima, itu berubah menjadi kekuatan kegelapan. Sejujurnya, bahkan Luan menganggap lima kekuatan berbeda yang melayang di depannya sangatlah mistis. Di antara dua galaksi, dialah satu-satunya yang memiliki banyak roda takdir, dan banyak roda takdir pada saat itu. Dunia terkejut, begitu pula Luan. Pria dalam kabut hitam pernah berkata bahwa dia adalah pemilik Life Wells dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, dia masih belum bisa mengetahui alasannya. Kenapa harus dia? Apa yang istimewa dari dirinya sehingga memungkinkan dia melakukan hal seperti itu? Sejak zaman kuno, setidaknya ada satu triliun orang di dua galaksi yang memiliki atribut tertinggi. Siapa yang tahu berapa kali lebih banyak dari angka ini, tapi kenapa dia satu-satunya yang beruntung di antara mereka? Luan tahu bahwa dia berbakat dalam berkultivasi. Meskipun dia rendah hati, dia selalu realistis. Dia tidak akan menyangkal hal ini. Namun, dia tidak menyangka bahwa bakat kultivasinya begitu tinggi sehingga belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimanapun, istrinya, Fuyu, adalah bukti terbaiknya. Dia dua setengah tahun lebih muda darinya, dan keduanya mulai berkultivasi pada waktu yang sama di akademi, tetapi tingkat kultivasinya lebih tinggi darinya. Bahkan istrinya tidak memiliki banyak roda takdir. Kenapa dia? Belum lagi, ada juga Dewa Surgawi yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Gunung Dewa Surgga. Dia tidak berpikir bahwa dia lebih berbakat dari Dewa Surgawi itu. Bukankah Dewa Surgawi itu adalah orang yang memiliki banyak roda takdir? Melihat lima kekuatan yang melayang di depannya, kekuatan kegelapan kelima, Luan melihat tetes darah terakhir. Kekuatan kegelapan, dan darah. Luan menarik nafas dalam-dalam dan membiarkan kekuatan kegelapan melahap tetes darah terakhir. Dia tidak tahu apa gunanya ini. Mungkin itu sama sekali tidak disengaja. Dia tidak mengharapkan apapun. Alasannya sederhana. Dia sering memobilisasi kekuatan kegelapan di tubuhnya terlebih dahulu selama pertempuran. Artinya, kekuatan kegelapan telah bersentuhan dengan darahnya berkali-kali. Jika ada perubahan, hal itu pasti sudah terjadi sejak lama. Benar saja, saat kekuatan kegelapan melahap darah, tidak terjadi apa-apa. Luan tidak kecewa. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang dia duga. Dia merasakan empat atribut utama yang terbungkus dalam kekuatan kegelapan. Melihat lima kekuatan yang melayang di depannya, dia telah mencoba segala kemungkinan. Sekarang, dia sudah kehabisan akal. Apakah langkah ini begitu sulit untuk dilakukan? Luan tidak mau menyerah. Dia telah berpikir. Ketika dia merasakan kekuatan kegelapan melahap gaya gravitasi, dia berpikir langkah ini akan menjadi kemajuan besar dan akan sangat penting baginya. Dia tidak mengira itu adalah ilusinya. Dia hanya belum menemukan cara yang tepat untuk melakukannya. Apa yang harus dia lakukan? Luan melihat kekuatan kegelapan ke segala arah dengan matanya yang gelap. Kekuatan kegelapan telah mengubah segalanya menjadi gelap, hanya menyisakan ruang sempit untuknya. Dia melepaskan kendalinya atas lima jenis energi pertama dan membiarkannya menghilang. Pada saat yang sama, dia berhenti mengendalikan segala sesuatu dalam jarak sepuluh ribu kaki. Empat atribut pamungkas yang melayang di udara jatuh ke tanah. Setiap kekuatan seratus kaki menghantam tanah. Kekuatan kegelapan tidak memberikan ruang apapun bagi Luan. Ia segera menyerang dan melahap ruang terakhir di sekitar Luan, menyelimuti Luan. Luan duduk bersila dalam kekuatan kegelapan. Dia sangat familiar dengan kekuatannya sendiri. Dia telah secara serius merasakan keberadaan kekuatan kegelapan berkali-kali. Dia sangat mementingkan kekuatan kegelapan, jauh melebihi kekuatan lainnya. Dan sekarang, untuk pertama kalinya, dia tidak peduli. Dia lelah. Sudah 20 jam sejak dia kembali ke sini untuk berkultivasi. Lautan kesadaran dan tubuhnya telah berpikir dan mengerahkan kekuatan tanpa henti. Sekarang, dia lelah dan benar-benar rileks. Dia tidak mau memikirkan tentang kekuatan kegelapan. Dia tidak mau memikirkan apapun. Dia tidak mau peduli dengan kekuatan di sekitarnya. Dia tidak ingin merasakan apapun. Dia hanya duduk di sana dengan kepala menunduk. Mata gelapnya setengah tertutup. Luan telah sepenuhnya melepaskannya. Lautan kesadaran dan tubuhnya sama. Dan kali ini, dia sudah melepaskannya dalam waktu yang sangat lama. Dia tidak pernah melepaskannya selama ini. Setelah 15 menit, Luan, yang berada dalam kondisi hampa, tiba-tiba gemetar. Matanya yang setengah tertutup tiba-tiba terbuka sepenuhnya. Apa yang sedang terjadi? Tiba-tiba, sebuah perasaan muncul dalam persepsi tubuhnya. Namun, saat tubuh Luan tiba-tiba menegang, perasaan ini menghilang seketika. Rasanya seperti air di tangan. Ketika seseorang mencoba meraihnya, airnya menghilang melalui celah jarinya. Perasaan ini mengejutkan Luan. Mungkinkah semakin serius dan pekerja keras dia, semakin dia tidak dapat memahami perasaan ini dan semakin buruk bagi kultifasinya. Namun, Luan sangat yakin perasaan kali ini berbeda dari sebelumnya. Benar-benar berbeda, tapi perasaan ini membuatnya lebih khawatir dari sebelumnya. Kedalaman perasaan ini membuat Luan segera menyadari bahwa itu ada hubungannya dengan fondasi kultifasinya. Luan segera mengosongkan pikirannya lagi, dan kali ini, setelah 15 menit penuh, perasaan yang sama muncul kembali. Perasaan ini sangat ilusi. Untuk sesaat, Luan tidak tahu perasaan seperti apa itu. Dan sama seperti tubuhnya, semakin dia memikirkan perasaan ini, semakin sedikit dia merasakannya. Semakin dia tidak memikirkannya, semakin jelas hal itu. Karena itu, Luan benar-benar menyerah untuk berpikir. Dia tidak mau memikirkan perasaan seperti apa itu. Dia seperti sebuah benda, duduk diam di tanah. Bahkan tubuhnya sangat lemah hingga dia seperti sedang tidur. Perasaan ilahi di lautan kesadarannya juga hampir hening. Dia telah menyerahkan seluruh kendali atas dirinya sendiri. Dan saat Luan melakukan ini, perasaan itu menjadi semakin jelas dan besar. Akhirnya perasaan ini seakan berubah dari aliran sungai menjadi sungai. Seolah-olah itu telah menjadi darah Luan, mengalir melalui anggota tubuh dan tulangnya. 3.974 Perasaan itu menjadi semakin jelas. Ini jelas bukan ilusi Luan, tapi perasaan yang sangat jelas. Perasaan ini sangat aneh dan berbeda dari introspeksi pada umumnya. Introspeksi hanya digunakan untuk merasakan keadaan di dalam tubuh, seperti halnya merasakan dunia luar. Itu mengubah persepsi menjadi kesadaran dan memasuki lautan kesadaran. Namun, perasaan itu sekarang memberi Luan ilusi. Seolah-olah dia tidak perlu melewati lautan kesadaran untuk merasakan dengan jelas aliran darah di tubuhnya. Seolah-olah, darahnya telah menjadi lautan kesadarannya. Segera, Luan memikirkan sesuatu, tetapi dia segera menghentikan pemikiran seperti itu. Tidak peduli apa, dia harus mengosongkan pikirannya dan membiarkan tubuhnya dengan bebas mengalami perubahan tanpa berpikir atau ikut campur. Benar saja, perasaan ini menjadi semakin jelas. Luan merasa seolah-olah dia telah menjadi darah dan mengalir di tubuhnya. Terlebih lagi, saat perasaan ini menjadi semakin jelas dan jelas, perasaan ini juga menjadi semakin detail. Darah meresap ke dalam tubuhnya. Segera, dia bisa merasakan dari pembuluh darah utama ke anak-anak sungainya, dan kemudian anak-anak sungainya, yang terus meluas ke bawah. Namun proses ini berlangsung sangat lama. Begitu lamanya Luan melupakan waktu, begitu lamanya hingga Luan melupakan segalanya. Anak-anak sungainya mengalir lagi ke anak-anak sungainya. Bahkan Luan sudah lupa berapa kali dia melakukan fog. Yang lebih menakutkan lagi adalah ini adalah persepsi seluruh tubuhnya. Dia tidak hanya merasakan satu anak sungai, tapi semua anak sungai di tubuhnya yang merembes ke organ dalamnya. Akhirnya, anak sungai memasuki organ dalam dari pembuluh darahnya, dan persepsi Luan juga memasuki organ dalam bersama dengan darahnya. Pada saat ini, Luan dapat dengan jelas merasakan segala sesuatu di organ dalamnya. Persepsi semacam ini jauh melampaui introspeksi dan hampir mencapai batasnya. Pemandangan yang dia lihat sekarang berada pada tingkat yang belum pernah dilihat Luan sebelumnya. Itu sangat bagus dan teliti, seolah-olah telah mencapai level lain. Mengikuti persepsi ini, Luan sepenuhnya memasuki wilayah yang sama sekali tidak diketahui. Dia mengamati organ dalamnya. Persepsinya begitu luas sehingga memberikan beban berat pada kesadaran Luan, yang jauh lebih kuat dari wilayahnya. Dia tidak bisa melihat begitu banyak adegan sama sekali. Seolah-olah dia telah memasuki alam semesta luas yang tak ada habisnya. Meski begitu, Luan tetap memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Bahkan jika dia tidak dapat melihat dengan jelas, dia bertekad untuk tidak memfokuskan persepsinya pada satu tempat. Sebaliknya, ia membiarkan persepsinya menyebar. Setelah pembuluh darahnya menyebar tanpa henti, persepsinya menjadi tak terbatas dan kosong. Luan tidak pernah merasakan organ dalamnya begitu besar. Pada akhirnya, persepsi Luan sepertinya telah memasuki ruang tanpa akhir. Persepsinya kemudian berhenti dan hilang sama sekali. Meskipun Luan masih bisa merasakan semua persepsi sebelumnya, ini sudah menjadi batas yang bisa dia capai. Namun, Luan tidak segera menarik diri dari persepsinya. Sebaliknya, dia berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan persepsi ini dan membiarkan waktu berlalu. Dalam proses pemeliharaannya, Luan pada awalnya tidak berpikir. Dia tidak ingin mencoba melihat apakah ada kemungkinan lain. Dia ingin menggunakan perubahan waktu untuk menyebabkan semacam perubahan kualitatif. Namun, ketika dia merasa kesadarannya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan dan kehampaan, dia berubah pikiran. Dia mencoba yang terbaik untuk mempertahankan situasi saat ini sambil mencoba memikirkan hal-hal tertentu. Luan hanya mendengar hal seperti itu dari satu orang. Atau lebih tepatnya, dia hanya mendengar hal seperti itu dalam satu balapan. Seng, R. Klan Dewa Mistik Kesadaran ras lain hanya ada di lautan kesadaran, dan lautan kesadaran hanya ada di kepala. Namun, seluruh tubuh Klan Dewa Mistik adalah pembawa kesadaran. Dengan kata lain, seluruh tubuh adalah lautan kesadaran. Dengan kata lain, kekuatan kesadaran Klan Dewa Mistik jauh lebih kuat daripada lawan manapun di level yang sama. Ini karena jumlah kesadaran yang mereka miliki jauh lebih besar dibandingkan ras lainnya. Adapun lautan kesadaran dan lautan kesadaran, Luan tidak tahu banyak tentang ini. Dia jarang berkomunikasi dengan Seng, R. Namun, dia pasti akan bertanya padanya setelah keluar dari pengasingan kali ini. Mengenai mengapa dia bisa merasakan darah itu, Luan tidak berpikir itu adalah introspeksi. Namun, dia juga tidak berpikir bahwa dia memiliki kemampuan Klan Dewa Mistik. Mungkinkah dia memiliki kemampuan lain yang menyebabkan efek serupa dengan Klan Dewa Mistik? Misalnya, kekuatan kegelapan. Ini adalah satu-satunya kemungkinan yang terpikirkan oleh Luan di antara kekuatan yang dia miliki. Semua kekuatan lainnya memiliki Klan yang lengkap dan kuat. Jika ada kemungkinan lain, itu pasti sudah ditemukan oleh Klan sejak lama. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk memikirkannya. Karena itu, Luan hampir tidak memikirkan kemungkinan atribut ekstrim lainnya. Dia langsung memikirkan kekuatan kegelapan. Namun, bagaimana kekuatan kegelapan melakukannya? Apakah kekuatan kegelapan menyatu dengan darah? Atau bisakah kekuatan kegelapan bersirkulasi di dalam tubuh dengan cara yang khusus? Terlalu banyak kemungkinan untuk hal seperti itu. Meskipun setiap kemungkinan hanyalah tebakan awal dan sebagian besar tidak dapat dipastikan, akan membutuhkan banyak waktu untuk memikirkan setiap kemungkinan. Namun, Luan tidak takut menghabiskan waktu. Dia paling takut tidak punya jalan untuk diambil. Karena itu, dia langsung berpikir. Semakin dia berpikir, semakin banyak Luan menggunakan kesadarannya. Pada saat yang sama, dia harus berusaha sebaik mungkin untuk mempertahankan persepsinya saat ini. Setelah Luan mulai berpikir, persepsinya mulai menurun. Meski masih sangat dalam, namun tidak sekuat sebelumnya, Luan mencapai keseimbangan yang sangat halus antara berpikir dan mempertahankan persepsinya. Dia bisa melakukan keduanya sekaligus. Namun keseimbangan ini tidak bertahan lama. Persepsi ini menghabiskan terlalu banyak kesadarannya. Segera, Luan merasa kesadarannya menjadi semakin lemah. Dia tidak mampu mempertahankan persepsinya, dan sulit baginya untuk berpikir. Persepsinya surut seperti air pasang. Namun, dalam proses surutnya, Luan masih memaksakan dirinya untuk berpikir dan memahami persepsi yang akan pergi. Akhirnya, Luan benar-benar menarik diri dari persepsi aneh itu. Saat ini, dia sangat lelah dan pusing. Dia bahkan tidak bisa duduk dengan benar. Bahkan duduk pun sangat melelahkan, sehingga dia langsung terjatuh ke tanah. Bang! Lelah! Konsumsi kesadarannya terlalu serius. Luan sudah lama tidak menghabiskan kesadarannya seperti ini. Dalam pertempuran, meski kekuatan di tubuhnya habis, kesadarannya tidak akan habis. Hal yang sama terjadi dalam kultivasi. Kekuatan kegelapan masih ada dalam jarak 3000 meter, dan itu sangat kaya. Mata Luan yang setengah tertutup melihat kekuatan kegelapan dan mulai menggunakan metode khusus untuk memulihkan kesadarannya. Orang lain hanya dapat memulihkan kesadaran mereka secara alami, tetapi Luan telah menguasai metode untuk mempercepat pemulihan kesadarannya dengan menyerap kekuatan dunia luar untuk mempercepat transformasi. Saat ini, kekuatan dunia luar adalah kekuatan kegelapan. Luan tidak pernah menyerap kekuatan kegelapan untuk memulihkan kesadarannya. Dia selalu menyerap kekuatan langit dan bumi, jadi dia tidak tahu apa hasilnya atau apa yang akan terjadi. Namun, Luan tetap memilih untuk melakukannya. Tidak akan ada penemuan baru jika dia melakukan apa yang telah dia lakukan, jadi dia tidak akan menolak untuk mencoba situasi baru. Jadi, Luan mulai menyerap kekuatan kegelapan dari dunia luar. Dia ingin membiarkannya masuk ke dalam tubuhnya dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Kemudian, melalui penyaringan dan pemurnian Laut Pengetahuan dan asal-usul Laut Pengetahuannya, dia akhirnya akan menyerapnya dan mengubahnya menjadi kesadarannya sendiri. Ini adalah proses yang normal, tetapi kekuatan kegelapan bukanlah kekuatan normal langit dan bumi. Proses penyerapannya mungkin akan sangat sulit. Sama seperti empat atribut utama yang dilepaskan Luan, Luan hanya ingin menyerap kekuatan dari empat atribut utama ke dalam tubuhnya dan mengubahnya menjadi kesadarannya. Itu adalah hal yang sangat sulit. Jauh lebih sulit untuk menyerap kekuatan dari atribut tertinggi daripada dari kekuatan langit dan bumi, dan itu jauh lebih sulit. Namun, situasinya sangat berbeda. Saat Luan mencoba menyerap kekuatan kegelapan di sekitarnya, situasinya berbeda dari sebelumnya. Ketika dia mencoba menyerap kekuatan kegelapan dari dunia luar ke dalam tubuhnya, dia tiba-tiba menemukan bahwa sangat mudah untuk menyerap kekuatan kegelapan ke dalam tubuhnya. Namun, sangat sulit mengubah kekuatan kegelapan menjadi kekuatannya sendiri. Kekuatan dalam garis keturunan diubah menjadi kekuatan kegelapan, tetapi mengubah kekuatan kegelapan menjadi garis keturunan sama sulitnya dengan naik ke surga, hampir mustahil. Tapi untungnya, penyerapan kekuatan langit dan bumi ke dalam laut pengetahuannya oleh Luan berbeda dari yang lain. Dia tidak membutuhkan langkah ini dan bisa langsung mengubahnya dari laut pengetahuannya dan asal laut pengetahuannya. Lagipula, asal usul laut pengetahuannya dan asal usul laut pengetahuannya sudah berbeda dari orang biasa. Jadi kekuatan kegelapan datang langsung dari luar asal laut pengetahuan dan kemudian Memasuki Laut Pengetahuan Proses ini sangat lancar, hampir tanpa hambatan apapun. Seolah-olah kekuatan kegelapan dan asal laut pengetahuan saling mengenali dan langsung membiarkannya masuk ke dalam. Namun, kekuatan kegelapan yang memasuki laut pengetahuan masih diubah oleh asal usul laut pengetahuan. Meskipun hari masih gelap, sepertinya sudah menjadi kegelapan lain. 3.975 Kegelapan di dalam kegelapan Kekuatan gelap yang memasuki laut pengetahuan menuju ke sumber laut pengetahuan. Penghalang laut pengetahuan telah lama berubah, berubah menjadi kegelapan tanpa akhir. Kegelapan memasuki kegelapan dan berubah lagi, menjadi kekuatan gelap. Tampaknya telah berubah, tetapi juga tampaknya tidak berubah sama sekali. Kegelapan menyerbu menuju laut pengetahuan luan. Laut pengetahuan menyerap kegelapan dan dengan cepat terisi kembali, memancarkan kekuatan laut pengetahuan. Kekuatan laut pengetahuan, kegelapan menjadi semakin jelas. Pada saat ini, luan di luar angkasa telah menutup matanya, melepaskan persepsi tubuhnya dan penyerapan kekuatan gelap di luar. Sebaliknya, dia membiarkan dirinya kehilangan semua persepsi tentang lingkungannya dan membiarkan laut pengetahuannya terbangun. Di dalam laut pengetahuan, laut pengetahuan membuka matanya. Dia melihat segala sesuatu di ruang angkasa dan menemukan bahwa materi yang awalnya sangat sulit dideteksi di laut pengetahuan telah menjadi jelas saat ini, seperti gumpalan cahaya hitam yang melayang, semuanya mengalir ke tubuhnya. Melihat pemandangan ini, luan terkejut. Kekuatan gelap benar-benar dapat diserap dan diubah menjadi laut pengetahuan, dan kecepatan transformasinya sangat cepat, lebih cepat daripada penyerapan normal kekuatan langit dan bumi. Ini berarti, kekuatan gelap dapat diubah menjadi laut pengetahuan, atau kekuatan gelap berisi laut pengetahuan. Bahkan jika luan tidak dengan sengaja menyerap kekuatan dunia luar untuk memulihkan laut pengetahuan, tubuhnya akan melakukannya dengan sendirinya. Kekuatan gelap terus-menerus mengalir dari dunia luar dan diubah oleh laut pengetahuan, yang memberikan perasaan khusus pada luan. Untuk waktu yang lama, laut pengetahuan dan laut pengetahuan adalah hal yang paling misterius. Apa sebenarnya laut pengetahuan itu, bagaimana mengolah laut pengetahuan, dan kemampuan apa yang dimiliki laut pengetahuan, selalu menjadi sesuatu yang dikejar orang. Setiap klan memiliki analisisnya sendiri-sendiri, dan sejauh ini belum ada arus utama sama sekali. Jika kekuatan gelap memiliki hubungan yang baik dengan laut pengetahuan, itu berarti luan kemungkinan besar berada di garis depan dalam memahami laut pengetahuan. Namun, saat ini, luan di laut pengetahuan sangat tenang dan tidak terlalu terkejut. Laut pengetahuan bisa menyerap kekuatan gelap. Meskipun hal itu tidak terduga baginya, itu juga berada dalam imajinasinya. Setahun yang lalu, ketika dia menerobos ke alam surgawi, titik pusat menelan semua kegelapan dan menggabungkannya dengan laut pengetahuan. Wajar jika laut pengetahuan mampu mengendalikan kekuatan gelap. Hanya saja luan tidak pernah bertekad untuk mencobanya, itulah sebabnya dia butuh waktu lama untuk menemukannya. Tidak melakukan apapun selama 15 menit penuh terlalu sulit bagi luan. Namun, justru karena dia telah menemukan metode ini, luan memahami sebuah prinsip ketika dia benar-benar kehilangan kendali atas kesadaran dan tubuhnya sehingga persepsi khusus muncul. Tidak melakukan apapun kecuali melakukan sesuatu. Yang dia cari adalah hukum tertinggi, kekuatan terkuat di alam semesta yang luas. Dan hukum dan kekuasaan ini harus ada di mana-mana. Mau tidak mau, bekerja keras atau tidak, itu harus ada. Dia tidak melakukan apapun. Setelah benar-benar mengosongkan dirinya, dia bisa merasakan keberadaan aturan dan kekuasaan. Tentu saja tidak semua orang mampu melakukan hal ini. Karena luan memiliki kekuatan kegelapan maka dia memiliki ambang batas untuk menemukan hukum dan kekuatan. Ruang 3000 Zhang dipenuhi dengan kekuatan kegelapan. Sama seperti luan, kekuatan kegelapan sepertinya telah menjadi sunyi seutuhnya. Di dalam kekuatan kegelapan, empat atribut ekstrim diam-diam ada. Bahkan api suci sembilan surga tidak dapat menyalakan kekuatan kegelapan. Waktu berlalu dengan lambat, dan setelah beberapa waktu, kesadaran spiritual luan pulih. Dia menjernihkan pikirannya dan mencoba menemukan perasaan yang dia miliki sebelumnya. Kesadaran spiritualnya menyatu dengan pembuluh darahnya dan menuju ke organ internalnya. Kali ini tidak ada bedanya dengan sebelumnya. Dia berhenti di kedalaman yang sama, di hadapan ruang tak berujung. Luan tidak pernah merasakan tubuhnya sebesar ini. Dia tidak pernah merasakan organ dalamnya sebesar ini. Mereka bahkan lebih besar dari lautan. Setelah memulihkan kesadaran spiritualnya, ini adalah yang ketiga kalinya. Setelah dua kali konfirmasi, luan tahu bahwa ini adalah batas kemampuannya. Tidak mungkin baginya untuk melangkah lebih jauh. Jadi kali ini, dia mengubah perasaannya. Dia tidak lagi merasakan seluruh tubuhnya dan tidak lagi membiarkan persepsinya bergerak maju dengan sendirinya. Sebaliknya, dia sengaja merasakan sebagian dari darahnya agar persepsinya bisa mengenainya dengan lebih jelas. Ternyata ketika luan dengan sengaja melakukan ini, bahkan jangkauan kesadaran spiritualnya, yang telah menyatu dengan pembuluh darahnya, menjadi jauh lebih kecil. Namun, masih mencapai kedalaman yang jauh di luar jangkauannya. Luan tidak memilih pembuluh darah secara sembarangan. Sebaliknya, ia sengaja memilih pembuluh darah dan mengikuti aliran darah ke organ dalamnya. Aliran darah ini, milik jantung. Semua orang tahu bahwa kekuatan Tian Yuan ada di dantian dan roda takdir ada di dalam hati. Luan juga sama. Jadi dia membiarkan persepsi dan aliran darahnya masuk ke dalam sumber kekuatannya. Dia ingin melihat seperti apa hatinya. Kesadaran spiritualnya mengikuti aliran darah ke dalam hatinya. Mulai dari bentuk hati yang diketahui semua orang hingga tingkat detail yang lebih dalam. Kemudian, beralih dari detail ke sudut sepuluh ribu. Persepsi luan semakin dalam. Namun, karena dia sengaja melakukannya, dia berhenti sebelum mencapai ruang tak berujung. Persepsinya berhenti di suatu ruang. Namun, samar-samar Luan masih bisa merasakan batas ruang ini. Luan membiarkan persepsinya berhenti di sini, seolah-olah dia adalah orang yang lewat yang berhenti untuk menonton. Di sini, dia tidak bisa merasakan detak jantungnya sama sekali. Itu sunyi. Apa yang tadi terjadi di sini? Atau lebih tepatnya, apakah kekuatan itu? Luan sedang mencari jawabannya, seolah sedang mencari roh. Samar-samar, kesadaran spiritualnya sepertinya merasakan ada sesuatu yang mengalir di sekelilingnya. Namun, ketika dia ingin menangkap arus ini, seolah-olah semuanya diam dan tidak ada yang bergerak. Semuanya membuat Luan merasa sangat bingung. Luan tenggelam dalam pikirannya. Dia tenggelam dalam pikirannya untuk waktu yang sangat lama. Keempat kalinya, kelima kalinya, keenam kalinya. Ketika Luan berada di urutan kesembilan, dia tiba-tiba sepertinya memahami sesuatu. Keheningan itu nyata, gerakannya juga nyata. Kelambanan adalah nyata, melakukan sesuatu juga nyata. Baik kekuatan maupun persepsi memang ada, namun keduanya terintegrasi menjadi satu. Ada hubungan khusus antara kesadaran spiritual dan kekuatan, dan kekuatan kegelapan adalah keberadaan keduanya. Kelihatannya berbeda, namun nyatanya tidak ada perbedaan. Keheningan dan gerakan, kelambanan dan tindakan. Keheningan dan gerakan, tindakan dan kelambanan. Di antara keduanya, mungkin hal yang sama. Dulu, saat mencari roh, dia selalu sengaja mengolahnya. Namun, semakin keras dia bekerja, semakin jauh dia dari kelambanan dan semakin jauh dia dari aturan sebenarnya. Gerakan adalah bentuknya, dan keheningan mungkin merupakan inti dari kekuatan. Hanya ketika dia tenang dan membiarkan ruang di sekitarnya tenang barulah dia dapat menemukan aturan dan kekuatan sebenarnya. Kemudian, ketika Luan memahami hal ini, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dia merasa seolah ada sesuatu yang runtuh, atau mungkin terbuka, menyebabkan tubuhnya perlahan terasa lebih lebar. Saat pandangannya melebar, tubuhnya tiba-tiba menjadi jelas. Pada saat yang sama, di kedalaman tubuhnya di mana kesadaran spiritual dan darah berada, di ruang tak berujung, Luan sepertinya melihat kekuatan melonjak dan muncul. Yang mengejutkan Luan adalah kekuatan ini tidak diserap dari dunia luar. Sebaliknya, itu tampak muncul begitu saja dan langsung muncul di tubuhnya. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Planet abadi, Gunung Dewa Surga. Halaman di puncak gunung itu kosong. Tidak ada satupun murid yang duduk. Pada saat ini, Dewa Surga yang duduk di atas batu besar tiba-tiba membuka matanya dan berbalik untuk melihat ke arah lain. Matanya memandang menembus ribuan gunung dan sungai, menembus langit dan bumi, dan mencapai tempat yang sangat jauh di bawah tanah di benua itu. Akhirnya, matanya jatuh ke dalam kegelapan. Tentu saja, ini bukan pertama kalinya Dewa Surga melihat kegelapan ini, tapi kali ini berbeda. Semakin banyak kegelapan yang terpancar dari orang yang berada di dalam kegelapan, bergulung-gulung, membuat kegelapan semakin dalam. Itu begitu dalam sehingga Raja Surgawi tidak bisa lagi melihatnya. Dewa Surga sebenarnya mengerutkan kening, ini adalah hal yang sangat langka. Harus diketahui bahwa bahkan dalam menghadapi perang yang diperakarsai oleh Rasroh, Dewa Surga tidak pernah cemberut. Apakah dia sudah mencapai level ini? Apalagi alam Surgawi, bahkan Raja Surgawi pun tidak dapat mencapai tingkat ini. Ini bukan karena wilayahnya, tapi karena pilihan jalannya. Munculnya alam ini berarti Luan telah memilih jalan yang benar. Setidaknya jalan ini bisa dilalui selamanya. Dan Luan mengandalkan bakatnya yang kuat untuk berjalan selangkah demi selangkah untuk mencapai level ini. Tanpa disadari, Dewa Surga mengepalkan tinjunya. Aku tidak percaya keberuntunganmu akan sebaik ini. Dewa Surga akhirnya membuka mulutnya dan berkata dengan tenang, masa depan masih sangat panjang. 3976 Di ruang bawah tanah, Luan telah berkultivasi. Saat ini, dia tidak sedang duduk bersila. Sebaliknya, dia masih tergeletak di tanah. Dia sangat tenang, seperti batu. Dalam jarak 10 ribu kaki, kekuatan gelap yang awalnya terisi telah sepenuhnya lenyap. Ki abadi tertinggi dan kekuatan kematian juga telah menghilang. Hanya es misterius dan api suci yang tersisa. Sangat dingin dan sangat panas, Yin yang ekstrim dan Yang yang ekstrim. Meskipun Luan kebetulan berada di tengah-tengah keduanya, jika itu adalah orang lain, mereka tidak akan mampu menahan kedua ekstrim ini. Namun, Luan tidak terpengaruh sama sekali. Dia sedang tidur nyenyak. Tentu saja, Luan tidak sedang tidur. Ketika dia merasa seolah-olah ada sesuatu di tubuhnya yang terbuka, seolah-olah tingkat kekuatan yang lebih dalam telah dibangkitkan, dia merasakan lebih banyak kekuatan, kemungkinan yang lebih dalam, dan kedalaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagi Luan, semua ini seperti menemukan jalan baru. Luan secara alami ingin membangkitkan tingkat kekuatan ini sepenuhnya. Kekuatan yang terbangun adalah peningkatan kekuatannya, dan kedalaman yang disentuhnya adalah peningkatan wilayahnya. Luan tidak tahu seberapa besar peningkatan wilayah dan kekuatannya kali ini. Ini bukanlah sesuatu yang harus dia pikirkan saat ini. Semuanya terjadi secara alami. Logikanya, sebuah terobosan seharusnya menimbulkan dampak kekerasan terhadap dunia sekitar. Namun, ruang seluas 10 ribu kaki ini masih utuh. Selain dipengaruhi oleh empat atribut ekstrim, tidak ada perubahan yang disebabkan oleh kultifasi Luan. Akhirnya, setelah waktu yang tidak diketahui, Luan, yang terbaring di tanah, perlahan membuka matanya. Mata gelap itu muncul kembali. Meskipun kegelapan di matanya telah mencapai titik ekstrim sebelumnya, kali ini masih ada perubahan. Bukan karena warnanya menjadi lebih gelap, tapi warnanya menjadi lebih dalam. Sepasang mata ini seperti jurang kegelapan. Luan bangkit dan berdiri di tanah. Dia melihat tubuh dan tangannya. Saat ini, dia merasa sangat berbeda dari sebelum dia berkultifasi, tetapi juga sangat berbeda dari kultifasi normal. Bedanya, dia tidak lelah. Pada budidaya sebelumnya, sekali dilakukan terobosan atau perbaikan berarti proses budidayanya membutuhkan banyak usaha. Pasti akan sangat melelahkan, dan tenaga di dalam tubuh akan kosong. Saat ini, tidak ada rasa lelah di tubuhnya, dan dia penuh kekuatan. Dia tidak perlu menyerap tenaga tambahan apapun. Situasi seperti ini hanya terjadi pada Luan sekali saja, dan saat itulah dia menerobos dari guru surgawi tingkat 8 ke alam surgawi, menerobos ruang gelap. Justru karena dia tidak merasa lelah atau lemah, Luan tidak tahu seberapa besar peningkatan basis kultifasi dan kekuatannya. Lagi pula, secara umum, semakin lelah dan lemah seseorang, semakin besar peningkatan basis kultifasinya. Mari kita coba. Sosok Luan bersinar, dan dalam sekejap, pemandangan sekitarnya berubah, dan dia muncul di atas lautan tak berujung. Lautan bergejolak, dan tinggi ombak setidaknya seribu kaki. Sembilan lautan besar semuanya menjadi tidak stabil, tetapi derajatnya berbeda. Situasi di samudera paling selatan adalah yang paling serius, sedangkan samudera paling utara adalah yang paling tidak serius. Saat ini, Luan sedang berdiri di suatu tempat di empat laut selatan. Dia ingin menguji kekuatannya, tapi dia tidak ingin menghancurkan delapan benua kuno. Diperlukan waktu puluhan ribu tahun untuk mengubah medan. Dia tidak ingin melakukan hal sembrono seperti itu. Lalu, Luan mengangkat tangannya. Mengangkat lengan kanannya, telapak tangan kanannya langsung menuju ke lautan yang bergejolak tak jauh di depan. Mengambil nafas dalam-dalam, dia segera mengerahkan seluruh kekuatan di tubuhnya. Gelombang energi murni segera mengalir ke depan dari tubuhnya dan melesat melalui telapak tangannya. Ledakan. Luar angkasa meledak. Hanya dalam sekejap mata, aliran energi telah melintasi 10 ribu kaki, langsung menghantam permukaan laut. Boom-boom-boom. Permukaan laut meledak. Di bawah energi yang menakutkan, sebuah terowongan dengan diameter 10 ribu kaki tercipta, langsung menuju ke laut dalam. Energi yang memasuki laut telah melintasi 14 ribu kaki, mencapai kedalaman 10 ribu kaki sebelum perlahan-lahan menyebar. Boom-boom-boom. Energinya meledak di laut, dan air akibat ledakan tersebut segera melonjak ke segala arah, menciptakan kawah besar di laut. Kawah itu menyapu di bawah kaki Luan, dan masih melonjak dengan ganas. Luan tercengang saat melihat ini. Dia bahkan menunduk untuk melihat tangannya sendiri. Apa? Bukankah itu terlalu kuat? Perlu diketahui bahwa tempat ini bukanlah bintang di luar bintang abadi. Itu adalah bintang abadi. Lautan bintang abadi bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan bintang-bintang lainnya. Jangankan lautan, bahkan bumi pun tidak sekeras lautan bintang abadi. Bahkan dengan kompetensi 8 Raja Naga, mereka hanya bisa mencapai kedalaman 12 ribu kaki di laut. Mereka tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Serangannya barusan telah mencapai kedalaman 90 ribu kaki, dan itu adalah serangan miring. Jika itu adalah bintang lain, gerakan ini akan menciptakan kawah sedalam setidaknya 20 ribu kaki. Kemampuan semacam ini sudah berada pada level Dewa Iblis biasa sebelum budidaya ini, atau bahkan sedikit lebih kuat. Alam Menengah Luan menarik nafas dalam-dalam. Langkah ini mungkin cukup baginya untuk memasuki alam menengah. Tentu saja, bahkan jarak antara alam menengah jauh lebih besar daripada seluruh alam guru surgawi tingkat 8. Luan baru saja memasuki alam menengah, yang merupakan level terendah. Namun perlu diketahui bahwa bagi ahli alam surgawi lainnya, bahkan mereka yang berasal dari klan ekstrim, biasanya membutuhkan waktu 100 tahun untuk melewati langkah ini. Selain terobosan kecil belum lama ini, dua terobosan yang digabungkan membuat ranah Luan meningkat pesat. Saat pertama kali berdebat dengan klan Hachiko, dia hanya bisa samar-samar melihat bayangan musuh bahkan jika dia membuka alam Dewa Iblis secara maksimal. Terobosan terakhir telah mencapai titik di mana dia bisa secara samar-samar melihat bayangan musuh di alam Dewa Iblis yang dimaksimalkan. Adapun terobosan kali ini, Luan mungkin sudah bisa melihat dengan jelas sosok musuh di alam Dewa Iblis yang dimaksimalkan. Dia bahkan tidak perlu membukanya secara maksimal. Dia hanya perlu membukanya ke alam Dewa Iblis yang normal untuk mencapai tingkat alam yang dimaksimalkan dari sebelumnya, atau bahkan lebih baik. Berderak. Luan mengepalkan tangan kanannya dengan erat. Meskipun dia sangat tenang, dia tidak bisa menahan senyum bahagia di wajahnya. Perasaan peningkatan wilayah dan kekuatannya terlalu menyenangkan. Dia tidak sabar untuk memberitahu istrinya kabar baik ini, dan dia takut akan meninggalkan rumah selama beberapa hari. Memasuki kondisi untuk berkultivasi, persepsi Luan tentang waktu menjadi sangat kabur. Namun, menurutnya baru empat hari berlalu. Empat hari bukanlah waktu yang lama, dan dia bisa pergi ke Sungai Spirit Star sekali lagi. Karena itu, dia tidak ragu-ragu, segera menggunakan teleportasi luar angkasa untuk menghilang dari laut. Setelah Luan pergi, laut masih mengalir deras. Setelah sekian lama, gemuruh laut berangsur-angsur-surut dan menghilang. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Delapan benua kuno, markas besar aliansi tripartit. Sesosok muncul entah dari mana di kantor Liu Yi. Itu adalah Luan. Liu Yi sendirian di kamar. Ketika Liu Yi melihat Luan kembali, dia segera bangkit dari kursinya, menghela nafas lega. Suami, Liu Yi segera berdiri dan berjalan ke arah Luan. Dia bertanya, bagaimana perkembangan kultifasimu? Sangat bagus. Luan tersenyum dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan gembira, peningkatan kali ini sungguh luar biasa. Ini hampir sama dengan terakhir kali saya memahami Ki Abadi tertinggi. Mendengar perkataan suaminya, Liu Yi tersenyum bahagia. Dia tentu saja berharap suaminya menjadi semakin kuat. Dia tidak peduli dengan kultifasinya sendiri, tetapi dia tidak bisa tidak peduli dengan kultifasi suaminya. Dia tersenyum dan berkata, kalau begitu, aku akan memberi selamat pada suamiku terlebih dahulu. Kamu telah mengambil langkah besar menuju panggung Raja Surgawi. Luan bahkan lebih bahagia saat mendengar ini. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan kegembiraan ini menguasai kepalanya. Ia tahu betul seberapa jauh jaraknya dari panggung Raja Surgawi, namun setelah peningkatan dalam kultifasinya dan jalan yang ia temukan, ia menjadi lebih percaya diri. Bagaimana kabarmu beberapa hari terakhir ini? Apakah kamu membuat kemajuan baru? Luan bertanya, Oh iya, sudah berapa hari saya berkultifasi? Mendengar suaminya menanyakan hal ini, Liu Yi langsung berkata, Suamiku sudah berkultifasi selama delapan hari. Jika kamu tidak kembali, aku akan pergi mencarimu malam ini. Delapan hari, Luan kaget saat mendengar ini. Dia bahkan melebarkan matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menghabiskan begitu banyak waktu di bawah tanah. Waktu berlalu begitu cepat. Besok adalah hari ketika klan teratas melamar keluarga Jiang. Liu Yi berkata, Saya menyarankan agar Anda tidak pergi besok, tapi hari ini. Suaminya ingin melihat bagaimana Jiang Xiao menghadapi Jiang Xin, bagaimana situasinya sekarang, dan bagaimana Jiang Xiao akan mengatur hubungan dekat. Jika kamu pergi besok, itu akan terlambat. Luan tentu saja tahu bahwa perkataan istrinya masuk akal. Dia segera berkata, Baiklah, saya pergi sekarang. Luan datang ke sebuah ruangan di pavilion pusat. Seperti biasa, Fuyu ini ada di sini untuk menyamarkan Luan. Fuyu ini sudah melakukan penyamaran Luan berkali-kali, jadi dia sangat familiar dengannya. Setelah menyamar, Luan datang ke kantor Fuyu. Fuyu ini memberitahunya bahwa tidak ada seorang pun di sini, dan dinding di sekitarnya tidak transparan. Fuyu memandang Luan. Logikanya, Luan seharusnya pergi ke sana empat hari yang lalu, tapi ternyata tidak. Fuyu tahu bahwa Luan sedang mengasingkan diri, kalau tidak, dia tidak akan tertunda oleh masalah lain. Hanya ada dua orang di ruangan itu. Fuyu mendatangi Luan. Dia tidak mengatakan apapun, dan hanya menatap mata Luan. Mata Fuyu yang berbintang menatap mata gelap Luan, dan Luan secara alami kembali menatap Fuyu, tidak tahu apa yang ingin dilakukan istrinya. Fuyu secara alami merasakan aura Luan. Luan tidak sengaja menyembunyikan kekuatannya di sini, dan hanya dari auranya, itu sudah cukup untuk menunjukkan seberapa besar peningkatan tingkat kultivasinya. Fuyu senang dengan tingkat kultivasi Luan, tapi dia lebih memperhatikan matanya. Jadi Fuyu menggunakan matanya yang berbintang untuk menatap mata Luan. Mata mereka bertemu, namun kenyataannya, itu adalah benturan antara dua konsep yang kuat. Tidak. Itu bukanlah sebuah konsep. Lebih tepatnya, itu adalah peraturan. Dua peraturan itu berbenturan, saling berhadapan. Setelah Luan menerobos ke tingkat surga, mata Fuyu dan Luan bertemu untuk waktu yang lama. Keduanya memiliki mata yang istimewa. Belum lagi masa hidup mereka yang hampir seratus tahun, jumlah orang dalam sejarah yang memiliki mata khusus dapat dihitung dengan satu tangan. Ini cukup untuk menunjukkan betapa langkanya mata istimewa. Itu tidak bisa lagi digambarkan sebagai sesuatu yang langka. Meski begitu, bagi Luan, dia memilikinya, istrinya memilikinya, dan dia telah melihat satu orang lain yang memilikinya, dan itu adalah lihan dari klan Roh. Sejauh yang dia tahu, ada tiga orang, tapi selain mereka bertiga, dia belum pernah melihat orang lain dengan mata khusus. Tidak ada satupun orang dari klan Hachiko yang hadir. Terakhir kali mata mereka bertemu, berakhir tanpa hasil. Kedua mata itu tidak saling mempengaruhi. Mata berbintang Fuyu tidak menyerang mata Luan, dan kegelapan di mata Luan tidak menembus mata berbintang Fuyu. Dan kali ini, setelah saling menatap selama setengah cangkir teh, Fuyu menutup matanya. Masih tidak ada perubahan di matanya, tapi, dia merasakan sedikit tekanan. Benar, persepsi Xingmou tidak berbohong. Matanya memang merasakan sedikit tekanan. Meskipun dia tidak benar-benar menggunakan kekuatan mata bintang, Luan tidak melakukannya dengan sengaja. Sekalipun jejak tekanan ini sangat kecil dan dapat diabaikan, tekanan tersebut tetap ada. Selama masih ada tekanan, itu berarti jalan Luan lebih jauh dari jalannya. Atau, hukum Luan telah menindas hukum yang dia kejar. Fuyu dengan cepat membuka matanya. Kelihatannya seperti kedipan biasa, tapi memotong konfrontasi dengan mata Luan. Kemudian, dia memperlihatkan senyuman yang indah dan berkata, Selamat, suamiku, karena telah mengambil satu langkah maju. Luan juga tersenyum dan berkata, Saya akan bekerja keras dalam kultivasi saya dan melindungi Anda sesegera mungkin. Mem, Fuyu tersenyum tipis. Luan menarik nafas dalam-dalam. Ia enggan berpisah dengan istri dan senyumannya, namun ia tahu bahwa perasaannya saat ini hanya akan menunda kebahagiaannya di masa depan. Jadi, dia pergi dan menghilang dari kamar. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Galaksi roh, planet Jiangsu. Delapan hari yang lalu, setelah mencapai kesepakatan dengan Jiangsiao, Luan meninggalkan susunan teleportasi miliknya di istana teleportasi. Jadi, dia datang ke sini langsung dan tidak pergi ke planet Jiangsu. Luan, yang keluar dari arai teleportasi, menarik kembali auranya dan mempertahankan level yang sama seperti saat pertama kali bertemu dengan klan Jiang. Bagaimanapun, kekuatannya meningkat dua kali lipat, terutama kali ini. Ia khawatir hal itu akan menimbulkan kecurigaan. Selain itu, dia akan berdebat dengan klan Gao dan klan Fu dari klan Hachiko. Ketika saatnya tiba, dia pasti akan menggunakan kekuatan aslinya. Karena itu, jika Cusing dan Luan mempertahankan tingkat kultivasi yang sama, hal itu mungkin menimbulkan kecurigaan. Sekalipun mereka tidak memerlukan bukti apapun, kecurigaan saja sudah cukup untuk mengancam nyawa Luan. Karena itu, dia harus sangat berhati-hati. Untungnya, dia memiliki cincin abadi tersembunyi. Jika tidak, ahli alam Raja Surgawi akan dapat merasakan tingkat kultivasinya yang sebenarnya. Bahkan jika dia menarik kembali auranya, itu tidak akan berguna, termasuk kekuatan lain di tubuhnya. Auranya saat ini dilepaskan oleh Luan melalui cincin abadi tersembunyi. Di bawah perlindungan cincin abadi tersembunyi, bahkan ahli alam Raja Surgawi pun tidak akan bisa melihatnya. Luan muncul di istana teleportasi. Pelindung itu melirik ke arah Luan tetapi tidak mengatakan apapun. Melihat sikap pihak lain, Luan menaruh beberapa kekhawatiran di hatinya. Sepertinya semuanya berjalan sesuai rencananya. Setidaknya, Jiang Xiao tidak mengkhianatinya. Luan meninggalkan istana teleportasi dan berjalan di dalam istana, langsung menuju kediaman Jiang Xiao. Segera, dia tiba di luar halaman dan berkata kepada kedua pelayannya, saya ingin bertemu Nona Muda Sulung. Tolong beritahu dia. Salah satu pelayan wanita segera pergi dan kembali dengan cepat. Dia berkata pada Luan, Nona Muda Sulung mengundangmu masuk. Terima kasih banyak. Luan memasuki halaman dan berjalan melewati taman yang indah. Segera, dia tiba di depan kamar kerja Jiang Xiao. Pintu kamar kerja tidak ditutup dan Jiang Xiao sedang duduk di aula luar. Keduanya bertemu melalui kusen pintu. Jiang Xiao mengangkat tangannya dan menunjuk ke sebuah kursi. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, jelas dia ingin Luan masuk dan duduk. Luan tentu saja tidak ragu-ragu dan melangkah masuk. Begitu dia masuk, pintu di belakangnya langsung tertutup. Luan tidak peduli dan langsung menuju kursi dan duduk. Luan tidak ingin duduk di sini. Sebaliknya, dia duduk di hadapan Jiang Xiao. Namun, dia khawatir akan dicurigai jika melakukan terlalu banyak hal. Jadi, dia duduk di sana. Keduanya sangat dekat satu sama lain. Bahkan tidak ada meja di antara mereka. Mereka bisa saling menyentuh. Sikap Luan sangat natural dan santai. Bagaimanapun, hubungan mereka berdua bukanlah hubungan Tuan Budak, melainkan hubungan kerjasama. Ini benar-benar berbeda dari bawahan Jiang Xiao. Dalam hati Jiang Xiao, pria ini mengetahui rahasianya dan telah melihat batu dewa tersembunyi. Dia bahkan mungkin memiliki sesuatu pada dirinya. Meskipun pria ini tidak tertarik dengan tubuhnya, dia tidak bisa menunjukkan sikap sombong di depan pria ini. Kupikir kamu tidak akan datang. Setelah menutup pintu, isi pembicaraan mereka tidak akan menyebar ke dunia luar. Jiang Xiao merasa lega dan berkata, apakah kamu tidak datang setiap lima hari? Sudah delapan hari. Ada yang harus kulakukan sendiri. Kata Luan. Oh, Jiang Xiao mengangkat alisnya dan menunjukkan ekspresi penasaran. Kemudian, dia memikirkan sesuatu dan berkata, jangan bilang kamu tidak hanya bekerja dengan keluarga Jiang, tapi juga dengan klan lain dan berpindah-pindah antar klan. Luan memperlihatkan ekspresi bingung dan berkata, nona, imajinasimu terlalu kaya. Jiang Xiao tidak marah atas perkataan Luan karena Jiang Ping telah menyelidiki Cusing. Dalam delapan hari terakhir, dia telah memastikan bahwa tidak ada orang seperti Cusing di antara mitra bisnis klan lainnya. Tidak ada pendatang baru, yang berarti Cusing hanya bekerja dengan keluarga Jiang. Apakah ada berita tentang keluarga Pei? Luan tidak memikirkan topik ini dan langsung menanyakan pertanyaan yang dia khawatirkan. Ada berita. Nona berkata, sejak Tuan Muda menghilang, mereka secara alami berada dalam kekacauan. Namun, mereka tidak memiliki petunjuk apapun karena Pei-Pi ini telah membuat terlalu banyak musuh di masa lalu dan merugikan terlalu banyak wanita. Mereka tidak tahu di mana harus membalas dendam. Selama Anda melakukannya dengan bersih, mereka tidak akan menemukan kita. Luan menganggup dan terus menanyakan pertanyaan yang paling dia khawatirkan, Nona, bagaimana Anda ingin berurusan dengan Jiang Xin? Keduanya berada di perahu yang sama. Jiang Xiao ingin menyembunyikannya dari Cusing, lagi pula, pihak lain akan memiliki kelemahan lain. Karena pengorbanan kesadaran spiritual dapat ditemukan, dan pengorbanan kesadaran spiritual hanya dapat dilakukan satu kali. Jika Jiang Xin tidak bisa mengorbankan kesadaran spiritualnya kepada orang lain, itu berarti dia telah mengorbankan kesadaran spiritualnya. Pada akhirnya, Jiang Xiao tidak menyembunyikannya karena tidak perlu. Kelemahan terbesar Cusing sudah ada di tangannya. Sebaliknya, kelemahan ini jauh lebih kecil. Bahkan jika Cusing mengumumkan masalah ini, dia punya cara untuk menyelesaikannya, yang mungkin bermanfaat baginya. Saya memintanya untuk mengorbankan kesadaran spiritualnya kepada saya. Jiang Xiao berkata sambil tersenyum. Luan sedikit terkejut saat mendengar ini. Dia telah melupakan pengorbanan kesadaran spiritual dan berkata, ini cara yang sempurna. Siapa bilang bukan? Jiang Xiao berkata sambil tersenyum, sekarang dia sangat patuh di hadapanku, patuh seperti hewan peliharaan. Mengenai bagaimana Jiang Xiao akan menghadapi Jiang Xin, Luan tidak tertarik dengan hal itu di dalam hatinya, selama dia bisa memastikan bahwa tidak akan ada masalah di masa depan. Dia lebih khawatir tentang masalah klan teratas yang datang untuk melamar besok. Dia bertanya, saya tidak tahu apakah Nona telah memikirkan cara untuk membiarkan saya mengikuti Nona, sehingga saya dapat melihat orang-orang dari klan teratas melamar besok. 3978 Mendengar pertanyaan Cusing, Jiang Xiao tersenyum. Dalam delapan hari terakhir, dia tidak hanya menyelidiki Cusing, dia juga memikirkan cara membantunya. Membantu Cusing berarti membantu dirinya sendiri. Tidak seperti Pei Pei, dia percaya bahwa Cusing adalah orang yang menepati janjinya. Paling tidak, dia tidak tertarik dengan tubuhnya. Hal ini membuatnya merasa nyaman, mengetahui bahwa dia tidak akan diganggu di masa depan. Saya punya tiga cara, Anda bisa memilih sendiri, Jiang Xiao berkata. Oh, Luan sedikit terkejut dan berkata, tolong bicara. Semua orang di klan tahu kalau kau telah menyinggung perasaanku saat jamuan makan malam. Jika aku terlalu terburu-buru menerimamu sebagai aju dan kepercayaanku, itu akan mencurigakan, terlebih lagi bagi klan teratas. Tapi justru karena inilah aku punya alasan untuk mengambil tindakan terhadapmu. Ekspresi dan nada suara Jiang Xiao jelas menjadi jauh lebih serius ketika dia berkata, metode pertama adalah memberitahu dunia luar bahwa aku memaksamu untuk mengorbankan kesadaranmu kepada aku. Dengan cara ini, tidak ada yang akan mencurigaiku jika aku membawamu ke sisiku. Korbankan kesadarannya. Alis Luan jelas menegang. Pertama, gagasan mengorbankan kesadarannya untuk orang lain saja sudah membuatnya merasa jijik. Kedua, jika dia benar-benar mengatakan itu kepada dunia luar, itu berarti dia harus mendengarkan kata-kata Jiang Xiao, yang mungkin menimbulkan banyak masalah. Ia harus mengambil inisiatif dalam tindakannya sendiri, sehingga ia dapat menghadapi segala macam situasi dan krisis. Mustahil, Luan segera menolak dan berkata, apa dua metode lainnya. Jiang Xiao tidak terkejut dengan penolakan Cusing. Dia hanya mengangkat bahunya dengan acu-ta'acu dan melanjutkan, metode kedua adalah kamu dan Jiang Xin menjadi sepasang kekasih. Mendengar ini, alis Luan berkerut semakin erat, dan ekspresinya menjadi lebih serius dari sebelumnya. Jiang Xin sudah berada di bawah kendaliku. Jika aku memintanya berbicara tentang cinta denganmu, dia akan melakukannya tanpa rasa jijik sedikitpun. Jiang Xiao berkata, setelah kalian berdua berdamai, kalian akan memiliki perasaan satu sama lain. Jiang Xin akan sering datang mencariku, dan selama dia tetap bersamamu, dia akan punya alasan untuk mengajakmu bermain denganku. Kapan saja, ini juga alasan bagimu untuk dekat denganku, dan bahkan pergi ke klan teratas. Tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan cara pertama, dan mengubah kebencian menjadi cinta sedikit banyak akan dicurigai. Setelah mendengar kata-kata Jiang Xiao, Luan menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan suara yang dalam, apa metode ketiga? Tentu saja, itu untuk secara paksa membawamu ke sisiku dan mengatakan bahwa kamu adalah aju dan terpercayaku. Jiang Xiao mengangkat bahu dan berkata, saya yakin Anda tahu betul betapa berbahayanya hal ini. Ketiga metode ini menjadi semakin berbahaya. Anda yang memilih. Tanpa ragu, Luan tidak ingin memilih salah satu dari tiga pilihan tersebut. Dia bertanya, hanya tiga ini. Apalagi, bisakah Anda memikirkan cara untuk saya? Jiang Xiao tidak senang, seolah-olah dia sengaja mempersulitnya. Dia berkata, apakah menurutmu mudah untuk tiba-tiba membawa seseorang bersamamu? Anda orang luar, dan laki-laki dalam hal itu. Meskipun kamu seorang wanita, akan lebih mudah bagiku untuk membawamu bersamaku. Kalau tidak, jika saya membawa seorang pria ke klan teratas, apa yang akan mereka pikirkan tentang saya? Jika kamu tidak datang selama delapan hari ke depan, kita bisa mengadakan pertunjukan terlebih dahulu. Sekarang, sudah terlambat. Jiang Xiao melambaikan tangannya dan berkata, saya hanya memiliki tiga metode ini. Jika Anda tidak puas dengan ketiga metode tersebut, maka Anda dapat memikirkan sesuatu sendiri. Saya tidak punya cara lain. Melihat pihak lain telah sepenuhnya melepaskannya dengan ekspresi acuh-ta'acuh, alis Luan tetap berkerut. Faktanya, dia tahu bahwa masalah ini sangat sulit, tetapi tidak peduli yang mana dari ketiga metode tersebut, dia tidak mau menerimanya. Dia tidak menerima cara pertama karena dia tidak bisa mengendalikan situasi. Dia tidak menerima cara kedua karena dia tidak ingin berpura-pura menjadi kekasih Jiang Xin. Selama tidak ada hubungan fisik, dia bisa melakukannya demi misi. Tapi masalahnya itu terlalu palsu. Menurutnya, cara itu sama palsunya dengan cara ketiga. Dari sudut pandang keamanan, metode pertama adalah yang paling layak dan bahkan sempurna. Tetapi, Jiang Xiao memandang Cusing yang mengerutkan kening dan berkata, saya yakin Anda tahu bahwa metode pertama adalah yang terbaik. Jangan khawatir, saya tidak akan dengan sengaja mempersulit Anda. Jika Anda bekerja sama dengan saya, saya akan melakukannya secara alami membantu Anda. Aku tidak akan membiarkanmu terjerumus ke dalam situasi yang sulit. Apalagi sikapmu terlalu buruk. Klan Jiang kami akan menoleransi Anda dan bekerja sama dengan Anda, tetapi klan teratas tidak akan terpengaruh. Jika Anda memperlakukan mereka dengan sikap seperti ini, mereka pasti akan menyerang Anda. Bahkan aku tidak bisa melindungimu. Saya bisa menggunakan alasan mengorbankan kesadaran spiritual saya untuk berpura-pura mengubah karakter Anda secara paksa ke arah klan teratas. Namun di luar klan teratas, Anda masih memiliki karakter Anda saat ini. Bagaimana dengan itu? Ketika Luan mendengar ini, dia tidak berbicara beberapa saat. Jiang Xiao tahu bahwa jika dia tidak berbicara, itu berarti pihak lain telah dibujuk dan tidak mengatakan, tidak mungkin lagi. Jadi dia melanjutkan, tetapi ada kelemahan besar pada metode ini. Artinya, Anda mungkin harus mengikuti saya untuk waktu yang lama. Bahkan jika saya mencari alasan untuk membiarkan Anda pergi atas nama menjalankan misi, Anda tidak akan bisa datang dan pergi sesuai keinginan Anda seperti sebelumnya. Luan mengerutkan kening. Sejujurnya, dia tidak tahu pro dan kontra dari hal itu. Dan masalah ini terlalu penting. Itu terkait langsung dengan apakah dia bisa menjalankan misinya atau tidak. Jadi dia tidak mau mengambil keputusan sendiri. Sebaliknya, dia kembali menanyakan pendapat istrinya. Saya harus kembali dan memikirkannya. Luan memandang Jiang Xiao dan berkata, saya juga harus mendiskusikannya dengan teman-teman saya. Oke, Jiang Xiao berkata, tetapi kamu harus cepat. Kamu harus kembali hari ini. Mereka akan melamar Jiang Xing. Saya harus pergi ke Jiang Xing sebelum besok. Jika Anda tidak kembali hari ini, Anda tidak akan dapat bertemu siapapun besok. Saat Luan mendengar ini, dia terkejut. Dia senang dia keluar dari pengasingan hari ini. Kalau tidak, dia akan melewatkan masalah penting seperti itu. Tidak masalah. Luan berdiri dan berkata, kalau begitu aku akan pergi. Jiang Xiao memperhatikan saat Luan pergi. Segera, Luan menghilang dari bintang itu. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Sungai bintang surgawi, markas besar garis depan klan Fu. Kamar Fuyu. Luan muncul entah dari mana. Fuyu secara alami merasakannya dan segera muncul. Luan kembali terlalu cepat. Jelas sekali dia menemui masalah. Ketika Luan memberitahu istrinya tentang tiga metode Jiang Xiao, Fuyu juga mulai berpikir. Namun, pemikiran Fuyu dengan cepat berakhir. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Luan dan berkata dengan lembut, saya menyarankan agar suami saya memilih metode pertama. Memang, Luan sudah menduga jawaban ini. Lagipula, dua metode lainnya tidak memiliki banyak kelayakan praktis. Suamiku, kamu tidak perlu terlalu khawatir Jiang Xiao akan menyakitimu. Fuyu berkata, selanjutnya, jika suami berpikir bahwa dia tidak dapat diandalkan, kamu dapat mencari kesempatan untuk menculiknya. Ini seharusnya tidak sulit bagi suami. Jika saatnya tiba, kita bisa memaksanya untuk memorbankan akal ketuhanannya kepada suami. Dengan cara ini, dia bisa melakukan apapun yang diinginkan suaminya. Saat mendengar perkataan istrinya, Luan jelas tercengang. Ia tidak menyangka istrinya akan memberikan saran seperti itu. Memang benar, Luan, yang telah meningkatkan kultifasinya, memiliki kemampuan untuk menyerang Jiang Xiao. Kekuatan Jiang Xiao hanya sedikit lebih tinggi darinya. Sama seperti ketika dia berbicara dengan Jiang Xiao sebelumnya, Luan yakin dia bisa mengalahkannya sebelum dia bisa bereaksi. Kemudian, dia bisa dengan paksa membawanya pergi ke luar angkasa dan memaksanya mengorbankan akal sehatnya. Tentu saja, memaksa Jiang Xiao mengorbankan divine sense-nya adalah langkah terakhir yang kemungkinan besar salah. Kebanyakan orang lebih memilih mati daripada mengorbankan rasa ilahi mereka. Jiang Xiao yang sombong kemungkinan besar memiliki kepribadian seperti itu, jadi kemungkinan suksesnya tidak tinggi. Sebaliknya, hal itu akan menyebabkan kegagalan persembunyian dalam jangka waktu lama di klan Jiang. Lupakan, Luan menarik nafas dalam-dalam, menggelengkan kepalanya, dan berkata, ini terlalu berisiko. Saya akan memilih metode ini. Mem, Fuyu menganggup lembut dan berkata, suamiku, mari beritahu Liu Yi tentang ini terlebih dahulu sebelum pergi menemui Jiang Xiao. Oke, Luan juga memikirkan rencana ini. Meskipun Fuyu menyetujui metode ini dan dia menerima sepenuhnya saran Fuyu dan tidak perlu membahasnya lebih lanjut, Liu Yi adalah istrinya. Dia harus memberitahukan padanya tentang rencana ini sebelumnya. Luan tahu bahwa Liu Yi akan sangat khawatir. Namun, dia tidak punya pilihan selain melakukan hal ini. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, Heavenly Star River, di ruang bawah tanah. Luan menggunakan transfer ruang untuk mentransfer sedikit energi gelap ke kantor Liu Yi. Ketika Liu Yi melihat energi gelap ini, dia tahu bahwa dia sedang mencarinya dan tahu di mana dia berada. Benar saja, Liu Yi segera tiba. Melihat suaminya yang masih menyamar, dia tahu bahwa misinya belum selesai. Suamiku, ada apa? Liu Yi segera bertanya. Luan bercerita tentang tiga metode Jiang Xiao. Liu Yi segera mengerutkan kening setelah mendengarnya. Mendengar keputusan istrinya, hatinya semakin berat. Memang benar, dia tidak punya metode yang lebih baik. Namun, hal itu terlalu berbahaya untuk dilakukan. Apalagi jika dia memberikan inisiatif suaminya kepada Jiang Xiao. Kehilangan inisiatif adalah hal yang sangat menakutkan. Namun, Liu Yi juga tahu bahwa dia tidak bisa mengubah keputusan suaminya. Meski kami memilih metode ini, masih banyak peluang. Liu Yi segera berkata, Suamiku, kamu harus berbicara dengan Jiang Xiao secara mendetail untuk menghindari situasi yang tidak menguntungkan. Beritahu Jiang Xiao apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Saya akan mengajarimu apa yang harus dikatakan sekarang. Luan secara alami mendengarkan nasihat istrinya dan mengangguk. Oke. 3.979 Sungai Bintang Roh, Bintang Jiang Shu Luan pergi hampir setengah jam sebelum dia kembali dan sekali lagi datang ke kamar kerja Jiang Xiao. Melihat Luan kembali begitu cepat, Jiang Xiao merasa lega di hatinya, dan bahkan seluruh tubuhnya sedikit rileks. Seolah-olah bukan Luan yang mengancamnya, seolah-olah Luan tidak memiliki kelemahan di tangannya. Tentu saja, Jiang Xiao secara alami tahu bahwa kelemahan Luan ada di tangannya. Hanya hantu yang percaya bahwa dia telah menghancurkan batu roh tersembunyi. Namun, setelah delapan hari, terutama ketika Luan tidak datang tiga hari yang lalu, sikap Jiang Xiao terhadap Luan berangsur-angsur berubah. Delapan hari sudah cukup bagi Jiang Xiao untuk menenangkan diri, cukup baginya untuk memikirkan segalanya. Di matanya, Cu Xing tidak hanya datang untuk mengganggunya, tetapi juga tidak muncul pada waktu yang tepat. Ini menunjukkan bahwa orang tersebut tidak terlalu memikirkannya dan hanya ingin membalas dendam. Selain itu, dua pertukaran dengan Cu Xing sangat sederhana dan cepat, tanpa berbelit-belit. Jauh lebih mudah untuk bersama orang yang begitu lugas. Bagaimana itu? Jiang Xiao bertanya, Apakah kamu mengerti? N. Tanpa isyarat dari pihak lain, Luan duduk, memandang Jiang Xiao dan berkata, Karena tidak ada cara yang lebih baik, saya akan memilih yang pertama, tetapi saya punya syarat. Sebelum mendengar kalimat terakhir, Jiang Xiao sudah menunjukkan senyuman, karena dia tidak dapat memikirkan cara yang lebih baik selama delapan hari, dan Cu Xing juga tidak dapat memikirkannya. Namun, ketika dia mendengar kondisinya, dia tidak bisa menahan senyum dan cemberut. Dia benci jika orang lain berbicara dengannya tentang kondisi, tetapi orang ini adalah Cu Xing, dan dia tidak punya cara untuk menolak. Apa syaratnya? Jiang Xiao bertanya. Pertama, kamu dan aku harus membuat isyarat tangan, agar kita bisa berkomunikasi secara rahasia setelah kita bertemu. Luan berkata, Apakah ini sebuah masalah? Jiang Xiao tidak menolak, tetapi kerutannya sedikit mengendur, karena ini adalah permintaan normal. Meskipun mereka dapat menggunakan kesadaran spiritual untuk berkomunikasi, dan orang lain tidak dapat mendengar isi transmisi kesadaran spiritual, tetapi jika mereka dengan sengaja melepaskan kesadaran spiritual mereka, mereka dapat merasakan proses kesadaran spiritual yang melonjak di udara, yang berarti mereka mungkin mengetahui bahwa mereka berdua berkomunikasi dengan kesadaran spiritual mereka, yang lebih berbahaya. Oleh karena itu, beberapa gerakan tangan yang tetap dan halus lebih efektif. Oke, Jiang Xiao berkata, Apa syarat kedua? Kedua, Jika saya menolak sesuatu, Anda harus menolaknya apapun yang terjadi. Luan berkata, Apakah aku menolak dengan kata-kata atau isyarat, Kamu harus menolak denganku? Jiang Xiao mengerutkan kening lagi dan berkata, Ada beberapa hal yang tidak bisa aku tolak. Jika aku menolak dengan paksa, bukankah itu akan lebih mencurigakan? Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun yang menyakitimu. Jika ada sesuatu yang tidak bisa aku tolak, aku tidak akan memintamu melakukannya, kata Luan. Jiang Xiao memandang Cu Xing dengan ketidakpuasan. Dia tidak menyembunyikan ketidakpuasan di wajahnya, tetapi dalam situasi di mana Cu Xing tidak bergeming, dia hanya bisa berkata, Baiklah, syarat apa lagi yang kamu punya. Ketiga, setelah kamu menikah dengan plan teratas, jika aku bisa pergi bersamamu, ketika aku ingin pergi, kamu harus mencarikan alasan untukku. Luan berkata, Ini sangat sederhana bagimu. Kamu hanya perlu mengatakan bahwa ada sesuatu di bintang itu yang perlu aku tangani. Setelah mendengar kata-kata Luan, Jiang Xiao menganggup dengan tidak sabar. Dia tidak menyangka akan ada syarat ketiga, jadi dia berkata, Mengapa syaratnya banyak sekali? Apakah tidak ada lagi? Ada satu hal terakhir. Luan memandang Jiang Xiao dan berkata dengan serius, Saya tidak akan melakukan apapun untuk melayani orang lain, dan saya tidak akan membungkuk dan bertekuk lutut kepada siapapun. Anda tidak boleh memaksa saya melakukan hal seperti itu, atau saya akan sangat marah. Mendengar nada bicara Cu Xing tiba-tiba menjadi serius, Jiang Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Melihat wajah Cu Xing, dia menyadari bahwa ini adalah yang paling penting dari empat syarat. Namun, Jiang Xiao tidak langsung setuju. Sebaliknya, dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum berkata, Saya dapat meminta Anda untuk tidak melayani orang lain, tetapi Anda mengorbankan rasa ilahi Anda kepada saya. Anda tidak dapat melakukan apapun terhadap saya, bukan. Saya tidak ingin Anda membungkuk dan menekuk lutut, tetapi Anda harus menyampaikan pesan dan menjalankan tugas. Jika tidak, jika Anda tidak melakukan apapun, orang lain akan mengira saya sedang membesarkan seorang master. Mendengar kata-kata Jiang Xiao, Luan menarik napas ringan. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Baiklah, kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Ini adalah keuntungan saya. Melihat Cusing setuju, Jiang Xiao merasa lega dan berkata, Karena ini adalah syaratnya, tidak ada masalah dengan kerja sama kami. Temukan musuhmu secepatnya, dan aku akan terus menjadi istriku. Saya masih memiliki beberapa hal untuk dipersiapkan untuk lamaran pernikahan besok. Jika Anda tidak punya apa-apa lagi, jangan pergi. Saya akan meminta para pelayan membawa Anda untuk bersiap. Tentu saja Anda tidak harus melakukannya sendiri. Lihat saja mereka melakukannya. Hal utama adalah menunjukkan wajah Anda dan memberitahu semua orang bahwa Anda bekerja untuk saya. Kalau tidak, jika saya tiba-tiba mengumumkan bahwa Anda mengorbankan rasa ilahi Anda kepada saya, itu terlalu palsu. Saya harus menunggu orang bertanya kepada saya tentang hal itu sebelum saya mengatakan yang sebenarnya. Luan berpikir sejenak sebelum mengangguk setuju. Bagaimanapun, dia baru saja keluar dari pengasingan. Meskipun dia telah menemukan jalannya, dia telah mencapai batasnya. Bahkan jika dia bisa melanjutkan jalan ini, dia tidak terburu-buru. Melakukan kontak dengan klan teratas dari spirit Rache lebih penting. Tinggal di sini selama sehari, bukanlah apa-apa. Melihat Cusing setuju, Jiang Xiao segera memanggil gadis pelayan di luar dan meminta gadis pelayan membawanya ke tempat penyimpanan untuk melihat apakah dia melewatkan sesuatu. Setelah mendengar kata-kata Jiang Xiao, gadis pelayan itu jelas tercengang. Meskipun dia tahu bahwa Cusing telah dipindahkan dari Tuan Muda keempat ke Nona Muda pertama, dia tidak berpikir bahwa Nona Muda pertama akan begitu mempercayai orang ini. Delapan hari yang lalu, ketika Cusing tiba, dia mengirimnya keluar untuk menjalankan misi. Sekarang dia muncul lagi dan memintanya untuk memeriksa tempat penyimpanan, bukankah dia terlalu percaya padanya? Dan Cusing bahkan bukan anggota Klan Jiang. Tapi seorang gadis pelayan tetaplah seorang gadis pelayan. Dia tidak bisa menentang perintah Nona Muda pertama, apalagi mempertanyakannya. Dia hanya bisa menerima pesanan tersebut dan berkata, ya. Kemudian, gadis pelayan itu menoleh untuk melihat Cusing. Kali ini, dia berkata dengan sangat hormat, Tuan Muda Cu, silakan ikuti saya. Cusing sedikit mengangguk. Dia mengikuti di belakang gadis pelayan dan bersiap meninggalkan gedung. Tetapi pada saat ini, rasa ilahi tiba-tiba muncul di lautan kesadarannya. Itu suara Jiang Xiao. Mulai sekarang, ubahlah kepribadianmu. Jangan terlalu dingin. Bersikaplah lebih normal. Biarkan orang lain mengetahui perubahan kepribadianmu. Jiang Xiao berkata dengan cepat, mereka mengatakan bahwa sifat orang mati sulit diubah. Jika kepribadianmu banyak berubah, semua orang akan percaya bahwa kamu mengorbankan rasa ilahimu kepada aku. Setelah mendengar suara Jiang Xiao, Luan menoleh untuk melihat Jiang Xiao. Tapi itu hanya sekilas. Dia segera berbalik dan pergi bersama gadis pelayan itu. Melihat Cusing pergi bersama gadis pelayan, kenyataannya, setelah benar-benar mulai bekerja dengan pria ini, hati Jiang Xiao mulai merasa sedikit khawatir. Ia berharap pria ini lebih berhati-hati dan tidak mengungkapkan kekurangan apapun. Dia berharap dia tidak menjebaknya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di istana, Luan mengikuti gadis pelayan keluar dari halaman Jiang Xiao. Namun mereka tidak berjalan terlalu jauh. Segera, mereka tiba di depan sebuah paviliun. Kekuatan gadis pelayan ini berada di alam orang normal. Dia menoleh ke arah Cusing dan berkata dengan hormat, Tuan Mudacu, disinilah persediaannya. Luan sedikit menganggup dan berkata, Oke. Dalam kata-katanya, nada suara Luan jauh lebih ringan. Meskipun dia belum mencapai kondisi bicara normalnya, suaranya jauh lebih lembut dari sebelumnya. Setelah mendengar suara Luan, gadis pelayan itu sedikit terkejut. Tapi dia berusaha untuk tidak menunjukkannya. Dia memandang Cusing. Baru sekarang dia mengetahui bahwa sikap orang ini telah berubah. Meski masih dingin, keganasannya pada dasarnya telah hilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Sangat aneh. Gadis pelayan ini sedikit linglung. Dia bahkan tidak bisa berpura-pura lagi. Tapi Luan tentu saja tidak akan tinggal di sini dan memandangnya dengan bingung. Dia berkata, Nona, sibuklah sendiri. Saya bisa masuk sendiri. Mengatakan demikian, Luan meninggalkan sisi gadis pelayan dan berjalan ke pavilion. Luan memasuki pavilion, tapi pelayannya terus menatap punggungnya dengan kaget sampai dia benar-benar menghilang dari pandangannya. Setelah dua tarikan napas, gadis pelayan itu menarik napas dalam-dalam. Dia menggelengkan kepalanya seolah dia melihat hantu. Dia tidak tahu kenapa wajah orang ini tiba-tiba berubah. Apa yang sedang terjadi? Tapi, untuk bisa berkultivasi ke alam orang normal, dia jelas tidak bodoh. Dengan sangat cepat, gadis pelayan ini segera menyadari sesuatu. Matanya tiba-tiba melebar. Pengorbanan rasa ilahi. Jika itu benar-benar pengorbanan rasa ilahi, maka Cusing ini pasti sudah dikendalikan oleh Nona Besar. Nona Besar bisa membuat Cusing melakukan apa saja. Meski karakter, gunung dan sungai mudah diubah, namun sifat seseorang sulit diubah pun tidak menjadi masalah. Nona Besar hanya membutuhkan satu kalimat dan itu akan segera berubah. Dan jika itu benar-benar pengorbanan rasa ilahi, maka semuanya bisa dijelaskan. Sangat masuk akal jika Nona tertua meminta Cusing memeriksa barang-barangnya. Tetapi, gadis pelayan itu tiba-tiba bergidik. Bahkan jika dia adalah seorang pelayan, bahkan jika tugasnya adalah melayani Nona Besar, dia pasti tidak ingin pengorbanan rasa ilahi kepada Nona Besar. Jika dia tidak memiliki kesadarannya sendiri, lalu apa gunanya hidup? Itu bukan lagi nyawanya sendiri, tapi nyawa orang lain. 3980. Luan tidak meninggalkan planet Jiangsu sampai penghujung hari. Tidak ada siang atau malam di sungai Spirit Star, hanya waktu. Cara menentukan waktu terutama didasarkan pada aliran cahaya darah di alam semesta yang luas. Cahaya darah melonjak dalam pola tertentu, dan pola ini adalah dasar waktu. Setelah hari ini selesai, seseorang dari planet Jiangsu datang untuk memberitahu Nona Besar agar pergi ke sana. Saat pemberitahuan dibuat, Luan juga berada di kamar Jiangsiao. Ketika utusan itu melihat Cusing, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Orang ini mengingat Luan karena dia juga menghadiri jamuan makan setengah bulan yang lalu. Namun, dia tidak menyangka orang ini akan muncul di samping Nona Besar. Terlebih lagi, sepertinya Nona Besar sangat mempercayainya. Namun, dia hanya seorang utusan dan tidak memiliki kualifikasi untuk bertanya. Jiangsiao segera berdiri dan membawa keempat pelayan dan Luan ke planet Jiangsu. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Sungai Bintang Roh, planet Jiangsu. Susunan teleportasi diaktifkan dan langsung muncul di aula di tengah istana, bukan di istana teleportasi. Jiangsiao dan yang lainnya keluar. Sudah ada orang yang menunggu di aula, termasuk tiga ahli rilem Raja Surgawi dari klan Jiang. Kepala klan Kang, Jianghuai, segera berjalan di depan putrinya. Dia tersenyum, dan kebahagiaan terpancar di seluruh wajahnya saat dia berkata, Putri, kamu di sini. Ayah, Jiangsiao berkata, dan keempat pelayan di belakang Jiangsiao membungkuh. Luan juga mengikuti peraturan dan menangkupkan tangannya sebelum meletakkannya. Aku akhirnya menunggu hari ini. Jianghuai menghela nafas gembira dan berkata, Bukannya aku ingin mengkritikmu, tapi ketiga adik laki-lakimu sudah membangun keluarga mereka sendiri. Bahkan anak-anak mereka bisa mengurus diri mereka sendiri. Hanya saja kamu belum menikah. Namun, jalan menuju kebahagiaan penuh dengan kemunduran. Agar kamu bisa menemukan keluarga yang baik, aku, sebagai ayahmu, bisa merasa nyaman. Mendengar perkataan ayahnya, Jiangsiao tersenyum dan berkata, Menurutku ayah tidak ingin aku mengganggumu lagi. Mendesah. Ayah mana yang mengira putrinya menyebalkan? Jianghuai melambaikan tangannya dan berkata, bocah-bocah itu yang menyebalkan. Ketiga putra Jianghuai juga berada di istana. Tentu saja, ketika mereka mendengar kata-kata ayah mereka, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk-garuk kepala. Mereka tidak menyangka akan dimarahi sambil berdiri di samping. Sebagai tuan muda keempat, Jiangping juga hadir. Namun, dia berbeda dari yang lain. Selain kakak perempuannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika melihat Jiangsiao membawa cusing. Dia tidak pernah mengira Luan telah mencapai posisi seperti itu dan dipercaya oleh kakak sejauh ini. Setelah mengobrol sebentar dengan orang tuanya, Jiangsiao mendatangi ketiga adik laki-lakinya. Ketiga adik laki-laki itu secara alami memberi selamat kepada Jiangsiao berulang kali. Tidak peduli siapa di antara mereka bertiga yang menjadi tuan muda klan Jiang di masa depan, atau bahkan kepala klan Jiang, mereka tetap harus menjaga hubungan baik dengan kakak perempuan tertua mereka. Bagaimanapun, ini adalah hubungan dengan klan terkemuka. Sama seperti bagaimana klan menantikan dan bahkan mengjilat kakak, mereka harus melakukan hal yang sama. Jika Jiangsiao menyukai seseorang, itu mungkin mempengaruhi pilihan tuan muda di masa depan. Jiangsiao mengobrol dengan ketiga adik laki-lakinya, dan empat pelayan yang dibawanya secara alami pergi untuk membantu persiapan. Adapun Luan, tentu saja, dia tidak bisa membiarkan dia melakukan hal-hal ini. Yang terpenting adalah dia mengkhawatirkannya, jadi Jiangsiao memintanya untuk berdiri di sudut. Sejujurnya, beberapa orang di istana mengenali Cusing. Lagi pula, luka di sekitar matanya terlalu khas. Jiangping telah memikirkan kapan dia bisa menemukan kesempatan untuk memanggil kakak tertua ke samping dan menanyakannya secara pribadi. Namun, dia tidak menyangka tuan muda kedua akan berbicara lebih dulu. Mengapa kakak membawa orang itu bersamanya? Tuan muda kedua memandang Cusing di sudut, lalu memandang Jiangsiao dan bertanya, jika saya ingat dengan benar, bukankah dia wanita dari kakak keempat? Dan dia bahkan membuat kakak marah. Dia, Jiangsiao melirik Cusing dan berkata dengan santai, aku mengambilnya dari tangan kakak keempat. Kemampuan orang ini dalam melakukan sesuatu tidaklah buruk. Namun, temperamen orang ini sangat keras. Setelah saya memarahinya, dia tetap ingin menyerang saya. Mendengar ini, mereka bertiga kaget. Orang ini sebenarnya ingin menyerang kakak. Segera, tuan muda kedua dan tuan muda ketiga menoleh untuk melihat Cusing, niat membunuh muncul di mata mereka. Namun, kamu tidak perlu marah. Aku sudah membereskannya. Jiangsiao berkata dengan nada acu-ta'acu, menolak bersulang hanya untuk dipaksa meminum minuman yang hilang. Aku menyuruh orang menangkapnya, lalu membiarkan dia memilih antara mati atau mengorbankan akal sehatnya kepada aku. Awalnya, saya ingin membunuhnya, tetapi saya tidak menyangka dia begitu takut mati, bahkan mengorbankan akal sehatnya kepada saya. Ditambah lagi, dia sangat pandai dalam melakukan sesuatu, jadi aku selalu menjaganya di sisiku. Mengorbankan akal sehatnya. Mereka bertiga menarik nafas dalam-dalam, mata mereka dipenuhi keheranan. Bahkan bagi mereka, mengorbankan kesadaran ilahi seseorang bukanlah perkara kecil. Mereka bertiga belum pernah dikorbankan oleh perasaan ilahi prajurit tingkat surga sebelumnya. Kenyataannya, semua orang ingin dikorbankan oleh perasaan ilahi prajurit tingkat surga. Bagaimanapun, ini adalah penolong yang sepenuhnya terkontrol dan terpercaya. Namun, mereka pasti tidak bisa membiarkan seseorang dalam klan mengorbankan akal ilahi mereka. Bahkan hukuman yang paling berat sekalipun adalah penyiksaan sampai mati. Sangat tidak mungkin mengorbankan akal ketuhanan seseorang, karena begitu terbuka, kemungkinan besar akan banyak kasus yang tidak adil, salah, dan salah. Oleh karena itu, semua klan melarang keras orang melakukan hal semacam ini. Setelah ditemukan, konsekuensinya sangat parah. Jadi, orang yang bisa mengorbankan akal ketuhanannya hanya bisa ditemukan dari luar. Orang-orang seperti Cusing hanyalah kandidat terbaik. Saat dia berbicara, Jiang Xiao memandang Jiangping dan berkata, saya juga membalaskan dendam siner, jadi dia akan tenang dan lebih jujur. Mendengar kata-kata kakak, Jiangping merasa sangat tidak nyaman. Cusing ini adalah seseorang yang dia temukan, dan dia sangat menghargai orang ini, berpikir bahwa orang ini akan sangat membantu operasinya. Namun, dia tidak menyangka semuanya akan sampai pada titik ini. Mengesampingkan fakta bahwa dia dibawa pergi, dia bahkan diperlakukan seperti ini oleh kakak. Tidak peduli apa, dia tidak mungkin bahagia. Jiangping sekali lagi melihat ke arah Cusing di sudut, hatinya dipenuhi penyesalan. Namun, semuanya sudah sampai pada titik ini. Kakak akan segera dilamar, dan tidak lama kemudian, dia akan dinikahkan. Dia tidak ingin berselisih dengan kakak. Tuan muda kedua yang mengambil inisiatif untuk bertanya sebenarnya membantu Jiang Xiao dan Luan, membiarkan Jiang Xiao membicarakan masalah ini di depan semua orang. Dengan cara ini, berita ini tidak hanya akan menyebar ke seluruh klan, bahkan jika klan teratas bertanya di masa depan, mereka akan dapat menjawab dengan matang dan tidak tiba-tiba membicarakan situasi ini. Sebagai orang yang dilamar, Jiang Xiao tentu saja harus berdandan dengan pantas. Maka, tidak lama kemudian, dia meninggalkan istana dan pergi ke istana lain untuk berdandan. Keempat pelayan mengikuti, dan Cusing juga dipanggil pergi oleh Jiang Xiao. Jika itu orang lain, semua orang pasti akan menganggap itu tidak pantas. Bagaimanapun, Cusing adalah seorang laki-laki. Namun, karena dia telah mengorbankan akal sehatnya, mereka tidak dapat lagi memperlakukan Cusing sebagai manusia. Dia hanyalah boneka kayu. Luan mengikuti Jiang Xiao ke istana, dan mengikutinya sampai ke ruangan terdalam. Ketika dia berjalan melewati pintu terakhir, hati Luan sedikit tercengang. Dia sudah ada di sini, dan dia masih tidak membiarkannya pergi. Apa yang ingin dilakukan Jiang Xiao ini? Dia melihat Jiang Xiao berjalan ke meja rias dan duduk. Dia berbalik untuk melihat Cusing di pintu dan berkata, tutup pintunya. Luan ada di dalam kamar. Menurut pemahamannya, dia secara alami harus memastikan bahwa dia menutup pintu dari dalam. Dia tidak bisa meninggalkan ruangan dan kemudian menutup pintu. Dengan kehadiran empat pelayan, Luan tidak bisa melakukan apapun yang melanggar perintah. Dia hanya bisa mengangkat tangannya untuk menutup pintu dan kemudian berdiri di depan pintu. Keempat pelayan itu telah mendengar apa yang dikatakan Jiang Xiao kepada ketiga saudara laki-lakinya. Dengan demikian, keempat pelayan telah berubah dari keterkejutan karena kehilangan besar yang membawa Cusing ke Jiang Xing menjadi kelegaan saat ini. Mereka bahkan memandang Luan dengan sedikit rasa kasihan di mata mereka. Mulai, Jiang Xiao berkata, Iya. Keempat pelayan itu segera menerima pesanan dan membantu Jiang Xiao berdandan. Berdandan baik-baik saja, mereka hanya mengotori wajah Jiang Xiao. Luan tentu saja pernah melihat wanita merias wajah sebelumnya. Belum lagi wanita, wajahnya saat ini dibalut riasan paling kuat. Jadi, dia tidak bereaksi apapun terhadap adegan ini. Dia bahkan menyaksikan Jiang Xiao merias wajah. Menggunakan keterampilan rias wajah keempat pelayan untuk dibandingkan dengan Fuyu ini. Hasilnya tentu saja tidak ada bandingannya. Pengorbanan Indra Ilahi hanya akan dilakukan jika diberi perintah. Jika tidak, ia akan tetap mempertahankan kesadaran dan kebiasaan aslinya. Itu bukanlah boneka sungguhan. Oleh karena itu, sangat masuk akal jika Luan memiliki pemikiran dan reaksinya sendiri. Dia tidak menonton sampai akhir. Dandanannya memakan waktu lama. Dia segera menutup matanya untuk beristirahat. Akhirnya, sebuah suara muncul. Luan membuka matanya dan melihat Jiang Xiao bangkit dari kursi dan berjalan ke ruang terbuka besar antara meja rias dan tempat tidur. Saat ini, Jiang Xiao membuka tangannya. Keempat pelayan segera mulai, mengganti pakaian Jiang Xiao. Luan yang membuka matanya mengerutkan kening. Bukan hanya karena Jiang Xiao ingin berganti pakaian di depannya, tapi juga di depannya. Apa yang dilakukan Jiang Xiao ini? Terima kasih.